Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI Selamat datang dan ucapkan kepada Saudara Direktur Utama PT. Mufarma Persire Pak Onesti Basir Direktur Utama PT. Kimia Pharma Persero Pak David Utama Direktur Utama PT. Indofarma TBK Pak Arief Pramohanto Direktur Utama PT. Industri Indonesia Bapak Heri Heriswan Puji syukur kita panjatkan keadirat Tuhan Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan segala kegiatan kita Dan pada hari ini pada rapat dengan pendapat Komisi 6 dalam Komisi Sehat Walafiat Merupakan Sekretariat Komisi 6 DPR RI Rapat dengan pendapat hari ini telah dihadiri dan ditanah tangani oleh 35 orang dari 57 anggota Komisi 6 DPR RI Secara fisik dan virtual Yang terdiri atas 9 fraksi Dan 9 anggota izin Dengan demikian korun telah tertemui Sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat 1 Pernyataan detenor tentang ketertik Karena itu ujinkan saya membuka rapat dengan pendapat pada hari ini Dan rapat saya nyatakan terbuka untuk ini Setuju? Saya juga ingin mendapatkan Pertujuan kita semua Apakah rapat pada hari ini Bisa kita akhiri pandai pukul 7.90 Yo Sesuai undangan yang telah kami sampaikan Agenda rapat pada hari ini Untuk membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2021 Pertanyaan pengenjangan mengenai elemen formasi Dan inisiatif strategi perusahaan tahun 2023 Bapak-Ibu dan lain-lain ini sekalian Sebagaimana kita ketahui Holding Farmasi Dengan induk Holding Percebio Farma Beranggapakan Minyak Farma, Indofarma, dan Induki Telah dibentuk dan mengharapkan Mendapatkan Atau menciptakan kemanirian industri farmasi nasional Meningkatkan ketersediaan produk Dan menciptakan inovasi bersama Dalam penyediaan produk farmasi Sinergi dan impact Dengan yang tergabung dalam holding farmasi ini Dapat menurunkan Involupasi atau Active Pharmaceutical Ingredients Garis 90% Menjadi 75% Dengan adanya holding ini juga Diharapkan produk farmasi tersebar Secara merata ke seluruh Indonesia Tujuan lainnya adalah juga menciptakan Efisiensi bahan baku Sehingga akan dihasilkan harga obat yang terjangkau Yang meningkatkan skala bisnis Dan Dapat menjadi milestone Dalam rangka pembentukan Failing healthcare di Indonesia Dengan demikian Dengan demikian Diharapkan dari lulu keinginirnya Dapat dikelola semua dengan baik Holding domain farmasi Secara kinerja Sepanjang tahun 2021 Mencatatkan penjualan bersih Sebesar Rp43,44 triliun Meningkat Sebesar Rp203,16% Jika dibandingkan kinerja 2020 Yang ketika itu mencapai Rp14,32 triliun Usaha tahun 2021 meningkat Sebesar Rp668,1% Dibandingkan tahun 2020 Atau mencetak laba bersih Rp1,93 triliun Nah kita ingin melihat Bagaimana pencapaian kinerja Pada tahun 2020 Yang lalu Karena itu kami ingin Dari Keseluruhan Yang di Farmasi ini Untuk dapat menyampaikan Kinerja korporasi tahun 2020 Serta apa Yang ingin dikembangkan Dari tahun 2023 Nah kami ingin mengetahui Apa yang sudah direalisasikan Bagaimana progres yang sudah Dicapai Baik dari sisi Integrasi perusahaan Secara holding BWM Farmasi Maupun juga dari tiap Perusahaan yang tergambung Dalam Dalam holding Farmasi ini Juga timeline penyelesaian Dampak yang diberikan Bagi kinerja perusahaan Dan tentunya juga Bagaimana Rencana ke depan Terkait dengan Target-target yang kami sudah Saya Saya Sampaikan Yaitu target Pemberian BWM Farmasi ini Karena itu Saya persilahkan kepada Dari Terutama Bio Farma Mungkin yang pertama ya Atau waktu ini Nanti bisa ditambahkan Dari tiap Perusahaan Untuk mencampaikan Pemaparannya Kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sehat Bagaimana semua Yang kami hormati Bapak pimpinan Komisi 6 DPR RI Yang kami hormati Bapak ibu anggota Komisi 6 DPR RI Baik hadir secara offline Maupun secara online Dan juga pada rekan-rekan saya Dari BOD Grup Informasi Tadi disampaikan Kita hadir lengkap Di samping Di ruangan perusahaan Juga Direktur Keuangan Masih-masih Hatitas juga hadir Di samping kanan saya Ada Pak Suharto Direktur Keuangan Holding Farmasi Dan ada Ibu Lina Beliau adalah Direktur Keuangan Kimia Farma Dan Pak Heru Direktur Keuangan Dari PT Inuki Pertama-tama Kami mengucapkan Pak Arista Dari Indofarma Pak Arista Pak Arista Dari Dari Direktur Keuangan Indofarma Kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Komisi 6 Tersendukungan Yang diberikan Kepenangan Di informasi Karena kami Melihat bahwa Salah satu faktor Kenapa Indonesia Bisa Menjadi salah satu Yang terbaik Untuk penahanan pandemi Karena mengadanya Kolaborasi Dan dukungan Dari semua Tembangku Kepentingan Terutama Dari Komisi 6 Baik Pak Pimpinan Dan Bapak Ibu Anggota Kami akan Coba Memberikan Informasi Terkait Kongres Dari Holding Formasi Sendiri Untuk Tahun 2022 Dan juga Apa yang kita Lakukan Perintahan Satu Inisiatif Kita Yang kita Lakukan Di 2023 Sehingga Untuk Membuat Holding Formasi Ini Memang Kembali Kalau kita Lihat Spirit Awal Dari Pendidikan Holding Formasi Ini Memang Pemerintah Meminta Kita Untuk Bisa Masalah Availability Dari Produk Dan Layanan Kami Menyebutnya 3A Yang pertama Masalah Availability Yang kedua Accessibility Kemudian Akses Dan Yang ketiga Affordability Inilah yang Kami Mencoba Untuk Melakukan Program Informasi Dan Semua Entitas Termasuk Dari Boy Holding Anak Pusat Dan juga Cucu Dan Anggota Group Lainnya Baik Next slide Kami Akan Mencoba Mulai Dengan Gambaran Dari Financial Highlights Dari Bio Pharma Group Holding Dan juga Nanti Masing-masing Entitas Kalau Kita Perhatikan Seperti Yang Disampaikan Tadi Bapak Pimpinan Memang 2021 Teman Puncak Penanganan Dari Pemasalan Pandemik Di Indonesia Dimana Grup Kami Sebagai Grup Holding Farmasi Kita Mendapatkan Untuk Menyediakan Semua Supply Yang Terkait Penanganan Pandemik Mulai Dari Medical Device Obat Obatan Supply Vitamin Dan Juga Vaksin Nah Kalau Ketika Memang 2021 Itu Ada Kenaikan Yang Sangat Tinggi Dibandingkan Dengan Tahun Sebelum 2020 Dimana Penempatan Konsolidasi Kita Bisa Tumbuh Lebih Kurang 203 Persen Kemudian Dari Sisi EBITDA Tumbuh 210 Persen Dan Dari Sisi Laba Bersih Tumbuh Sekitar 568 Persen Nah Pada Saat Kita Memang 2022 Karena Target Percepatan Vaksinasi 2021 Sangat Masif Mungkin Kami Bisa Sampaikan Kami Sudah Men-supply Dan Men-distribuskan Lebih dari 400 juta Dosis Vaksin Kesekitar 17.000 Pulau Di Indonesia Ini Tentunya Suatu Hal Yang Sangat Membanggakan Bagi Kita Semua Dan Tentu Tidak Terlepas Dari Kumpulan Bapak Ibu Yang Ada Di Komisi 6 Nah Di 2022 Karena 2021 Kita Melakukan Cukup Masif Kecepatan Vaksinasi Di Jangan Pandemi Sehingga Memang Di 2022 Produk-produk Yang Berhubungan Dengan Pandeminya Memang Trastis Karena Emang 2021 Sinovac Yang Terbesar Jadi Kita Ada Beberapa Jenis Vaksin Sinovac Itu Hampir 80% Dari Total Vaksin Yang Ada Di Indonesia Berdana AstraZeneca Di Ikuti oleh Pfizer Moderna Dan Vaksin Hibah Lainnya Itu Yang Kami Kelola Lebih Kurang Dari 400 Juta Dosis Sudah Kita Desebusikan Dan Diberikan Kepada Masyarakat Indonesia Dan Hasilnya Memang Luar Biasa Kalau Total Populasi Hampir 70% Populasi Indonesia Divaksin Termasuk Juga Booster Yang Kita Masuk Booster Kedua Dan Juga Dari Sisi Hair Immunity Data Terakhir Yang Dapat Dari Kementerian Kesehatan Antibody Orang Indonesia Yang Muncul Itu Hampir 97% Jadi Makanya Kalau Kita Sekarang Tingkat Infeksi Dari Virus Ini Juga Makin Turun Rata Dibuat 300 Orang Perhari Dan Semuanya Terkontrol Tidak Dari Hospitality Rate Juga Sangat 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 Rendah Dan Semuanya Lebih Banyak Melakukan Isoman Seperti Itu Tentunya Ini Juga Berkat Semua Effort Yang Kita Lakukan Nah Kembali Ke Financial Highlight Jadi Emang Kalau Kita Lihat Di 2022 Karena Memang Sangat Drastis Pengurunan Dari Vaksin Itu Sendiri Ini Membuat Memang Perhomansi Kita Turun Kalau Kita 2022 Ini Sampai Q3 Itu Baru Mencapai 15,9 Triliun Dimana Dari 15,9 Triliun Itu Yang Untuk Penahanan Covid Hanya Sekitar 4,6 Triliun Sisanya Dalah Untuk Produk Non Covid Ini Yang Kita Antisipasi Sebenarnya Pada Kita Menyusun 2021 Akhir Untuk Budget 2022 Melihat Kecepatan Vaksinasi Kemungkinan Akan Ada Perbaikan Yang Cukup Signifikan Dalam Masalah Pandemi Covid Di Indonesia Sehingga Waktu Itu Kami Berkutusan Untuk Mencoba Mengaktifkan Kembali Produk-produk Yang Tidak Berhubungan Dengan Covid Dan Inilah Sebenarnya Yang Kita Penginkan Karena Memang Kita Selama Pandemi Itu Beberapa Produk Untuk Peranggan Covid Yang Dilakukan Memang Agak Tergendala Dan Bapak Ibu Dengar Ada Satu Obrik Polio Yang Ada di Aceh Itu Memang Takupan Vaginasi Polio Sangat Tendah Pada saat Pandemi Padahal Indonesia Sudah Termasuk Negara Yang Mendapat Blur Yang Sudah Punah Polio Sebenarnya Kemudian Beberapa Hari Yang Lalu Kita Dengar Ada Campak Ini Juga Akibat Dari Rendahnya Cekupan Vaksinasi Nah Inilah Yang Kami Antisipasi Sebelumnya Berapa Program-program Terindah Yang Terkendala Karena Mobilitas Orang Zaman Pandemi Itu Tetap Kita Lakukan Biasa Mereka Memang Dari Sisi Vaksinasi Tidak Seperti Kondisi Normal Dan Insya Allah Di 2003 Kita Kita Fokuskan Kembali Untuk Penjadian Produk-produk Tersebut Nah Kudian Kalau Kita Lihat Dari ProNosa 2022 Karena Data Kita Baru Yang Kita Lihat Adalah Yang Bisa Di Publish Q3 Kami Dari Holding Mencoba Untuk Melakukan ProNosa Jadi Sampai Akhir Desember Kita Prediksikan Pencapaian Berhentinyu Kita Itu Akan Sebesar 22,1% 22,1 Triliun Nah Ini Kalau Kita Bandingkan Dengan Tahun 2021 Memang Terjadi Penurunan Yang Cukup Signifikan Sekitar Minus 49% Tapi Yang Membagi Uang Membangga Uang Membuat Kita Minus Produk-produk Investor Tetap Tumbuh Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Tahun 2022 Eh 21 Dimana Produk Non-Covid Hanya 15,2 Triliun Di Tahun 2002 Ini Akan Mencapai 16,1 Triliun Atau Ada Pertumbuhan Hampir 6% Dan Kalau Kita Bandingkan Juga Dengan Tahun 2022 Dimana Pandemi Juga Belum Signifikan Itu Juga Ada Pertumbuhan Lebih Kurang Dari 14,3 Triliun Menjadi 16,1 Triliun Di 2022 Kemudian Dari Sisi Profitability Meskipun Tidak Bidah Meskipun Ada Penurunan Dibandingkan Dengan Tahun 2021 Tapi Dibandingkan Dengan Tahun Sebelum Pandemi Pun Kita Masih Menunjukkan Pertumbuhan Yang Cukup Signifikan Dimana EBIT Tumbuh Tumbuh Lebih Kurang 17% Untuk Labah Rudi Kami Memprediksi Persero Holding Secara konsentrasi Kita Masih Mencatat Labah Positif Kami Prediksikan Sampai 2022 Akhir Ini Holding Informasi Masih Bisa Mencatatkan Labah Atau Labah Bersih Sebesar 514 Miliar Jadi Kesimpulannya Meskipun Permintaan Pasar Atas Produk COVID Mengalami Penurunan Secara Tahun Ketahun Year-on-year Holding Informasi Tetap Bergerak Untuk Menjaga Pertumbuhan Positif Produk Produk Regular Yang Non-COVID Inilah Yang Menjadi Program Utama Kita Perbaikan Produk Dan Layanan Di 2023 Sehingga Nanti Bisa Memperbaiki Perkomansi Keuangan Perusahaan Secara Keseluruhan Next Slide Kemudian Untuk Berapa Data-data Penting Keuangan Seperti Aset Dan Meskipun Ada Penurunan Penurunan Aset Disebabkan Satu Karena Depresiasi Aset Tersebut Dan Berkurangnya Aktifal Lancar Karena Pandemik Inventory Itu Kita Rilis Untuk Membentuk Pemerintah Jadi Penurunan Itu Disebabkan Lebih Satu Karena Depresiasi Berkurangnya Porsi Dari Aktifal Lancar Inventory Yang Kita Produksi Atau Yang Kita Dapatkan Di 2021 Itu Juga Keluar Untuk Menjadi Revenue Dari Kita Sendiri Ia Unitas Ini Juga Masih Terkontrol Yang Kita Bisa Mengurangi Hutang Yang Utang Jaka Pandang Sehingga Tadinya Di 2021 Utang 23,1 Triliun Itu Pada Plak Nusa 2002 Bisa Turun Menjadi 16,3 Triliun Dari Sisi Equitas Ini Juga Menunjukkan Perbaikan Karena Adanya Laba Bersih Yang Kita Catatkan Di Tahun Sebelumnya Ini Menjadi Bagian Dari Porsi Equity Yang Jadi Laba Yang Ditahan Sehingga Memang Dibandingkan Dengan Masa Pandemi Pun Kita Mencatatkan Pertu Mencuk Sedifikan Dimana Tahun 2021 Dari 17,4 Triliun Menjadi 18,54 Triliun Dan Dari Hutang Yang Memiliki Beban Bumah Pun Ini Juga Lebih Terkonfirm Dari 8,7 Memang Ada Sedikit Peningkatan Itu Lebih Disebabkan Karena Beberapa Investasi Yang Kita Persiapkan Untuk Tahun 2023 Kemudian Dari Sisi Net Profit Margin Kalau Kita Lihat Memang Ada Penurunan Dibandingkan Dengan 2021 Dimana Net Profit Margin Kita Cetat 4,45 Di 2022 Pohon Usaha Itu Akan 2,5 Tapi Ini Masih Jolah Bagus Dibandingkan Tahun 2020 Yang Dan Sisi EBITDA Margin Pun Memang Terkontrol Di Atas 7% Di Tahun 2022 Untuk Return On Asset Memang Ada Penurunan Dibandingkan 2001 Tapi Menunjukkan Angka Yang Baik Dibandingkan Dengan Masa-masa Sebelum Pandemi Untuk Return Equity Pun Menunjukkan Angka Yang Sama Trendnya Seperti Yang Ada Di Return On Asset Dan Profit Margin Dan Juga EBITDA Margin Itu Gambaran Sekilas Tentang Financial Highlight Dari Biofar As Holdings Setelah Konsolidasi Dan Kami Akan Lanjutkan Gimana Melihat Biofar Standalone Biofar Sebagai Operating Company Dari Bagian Dari Holdings Sendiri Kalau Kita Ngelihat Biofar Memang Membukukan Kerja Persetius Panjang Tahun 2022 Karena Memang Kami Masih Banyak Memiliki Vaksin Vaksin Penanganan COVID-19 Dan Alat Test Dan Kemudian Kami 2002 Meluncurkan Vaksin Baru Produksi Sendiri Dari Hulu Kehilar Indovex Yang Sudah Diluncurkan Presiden Di Tanggal 13 Oktober 2022 Dan Sampai Akhir Tahun 2022 Kami Sudah Men-supply Keteminta Lebih Kurang 5 Juta Dosis Indovex Jadi Dari 5 Juta Sekarang Yang Masih Ada Inventory 3 Juta Sekitar Hampir 4 Juta Sudah Distribusikan Ke Daerah Sebagai bagian Dari Program Booster Terutama Untuk Booster Yang Lansia Karena Memang Baru Dimulai Program Booster Kedua Untuk Lansia Tapi Per 2 Januari Ini Akan Dibuka Booster Kedua Untuk Segala Usia Terutama Yang Remaja Dan Lansia Sendiri Jadi Kalau Kita Lihat Pendapatan Biofarma Yang Sebagai Pertiing Company Kita Pernusanya Pada 2022 Itu Akan Mencapai Sekitar 10,8 COVID Dan Sekitar 4,8 Trillion Vansin Vansin Ataupun Produk Yang Berhubungan Dengan Non COVID Dari Si Ebida Pun Menunjukkan Angka Yang relatif Cukup Bagus Kalau Kita Bandingkan Dengan 2020 Sebelum Pandemic Itu 662 Miliar Di 2022 Ini Akan Mencatat Sekitar 915 Miliar Dupiah Kemudian Juga Dari Sisi Labar Ugi Pun Kita Masih Mencatat Labar Positif Sebesar 905 Miliar Rupiah Dan Kami Harap Nanti Angka Ini Juga Bisa Dipertankan Minimal Seperti Itu Ataupun Mungkin Menjadi Lebih Balik Berapa Kinerja Yang Lain Seperti Aset Ini Juga Relatif Stabil Sama Juga Reasoning Dengan Yang Di Holding Tadi Ada Penurunan Aset Itu Lebih Karena Masalah Depresiasi Dan Juga Karena Aset Yang Sudah Menjadi Apa Nantinya Inventory Itu Menjadi Sales Yang Kita Berikan Kepada Kementerian Kehasaan Dari Sisi Biabilitas Ini Juga Hutang Kita Masih Sangat Rendah Kalau Kita Compare Tanda Pendurunan Yang Tadinya 11,8 Menjadi Sekitar 3,7 Triliun Kemungkinan Nanti Kita Akan Reselon Lagi Terkait Dengan Rencata Transformasi Dan Persiapan Dari Biopark Sendiri Untuk Membangun Fastas Balu Yang Nanti Akan Kami Sampaikan Di Slide Belakang Sisi Ikuitas Juga Membaik Kita Menunjukkan Kepenaikan Ikuitas Dari 22,7 Triliun Di Tahun 2021 Menjadi 23,5 Triliun Di Tahun 2022 Prolosanya Dari Sisi Interest Dari Depth Juga Menjadi Level Yang Sehat Dan Sisi Depth Margin Kita Masih Memberikan Margin Yang Cukup Bagus 8,4% 8,5% Kemudian Roa Sekitar 3% Dan Roanya Sekitar 3,8% Memang Angka-angka Ini Memang Industri Farmasi Ini Berkisar Sekitar Sekitu Jadi Kalau Kita Compare Dengan Industri Pun Rasio-rasio Kongan Kita Berada Pada Level Yang Setara Dengan Industri E-form Mungkin Sedikit Lebih Baik Dengan Industri Tertentu Kemudian Untuk Laporan Keuangan Kibuan Farma Nanti Kami akan Berikan Kesempatan Pada Bio Farma Bapak Ketua Untuk Menyampaikan Beli Tujuan Dengan Indofarma Dan Inoki Saya Langsung Saja Masuk Ke Alindahan Berikutnya Terkait Masalah Program-program Roadmap Yang Pengembangan Bio Farma Group Next Slide Jadi Dengan Adanya Holding Farmasi Memang Sudah Melakukan Focusing Area Hadap Holding Farmasi Ini Dimana Bio Farma Itu Nanti Akan Fokus Kepada Produk Life Science Bioteknologi Termasuk Vaksin Antisera Dan Juga Berbagai Produk Bioteknologi Lainnya Kibuan Farma Ini Secara Erosystem Kesehatan Kibuan Farma Ini Paling Lengkap Karena Mereka Memiliki Semua Ekosistem Yang Ada Di Industri Kesehatan Tidak Hanya Sederhan Masih Mulai Dari R&D Mereka Punya Mereka Mereka Punya Distribution Salah satu Yang Terbesar Di Indonesia Layanan Retail Terbesar Sejaringan Mereka Light Limit Dan Juga API Yang Disampaikan Bapak Pimpinan Ini Juga Satu Bagian Dari Program Strategis Bagaimana Kita Mengurangi Keberuntungan Kepada Import API Yang Selama Ini Lebih Dari 90% Indofarma Indofarma Nanti Akan Bertransformasi Menjadi Perusahaan Yang Berpengenjat Untuk Produk-produk Natural Extract Herbal Dan Juga Medical Device Nanti Untuk Inuki Kami Akan Sampaikan Di Belakang Kenapa Inuki Ini Baru Bergabung Ke Informasi Itu Per 1 Juli 2022 Dan Kita Sudah Menyiapkan Beberapa Program Restorisasi Dari Inuki Ini Memang Memperlu Restorisasi Cukup Gasah Terhadap Bidangnya Sendiri Sisi Kapabilitas Dari Grup Kami Sendiri Bio Farma Sebagai Perusahaan Vaksin Kita Adalah Nomor 5 Terbesar Di Dunia Dari Sisi Kapasitas Jadi Kemampuan Bio Farma Lebih Dari Ini Sangkanya 2 Miliar Sebenarnya Kemampuan Kita Lebih Dari 3 Miliar Dosis Per Baun Kita Hanya Kalah Dari S.I. India Kita Hanya Kalah Dari Sanofi Dan J.S.G.S.G. Tapi Untuk Di Asia Tenggara Kita Adalah Yang Terbesar Dan Produk Kita Mendapat Produk Yang Apresiasi Dari WAU Sebagai Contoh Vaksin Polio Itu 70% Adalah Disupply Dari Bio Farma 30% Disupply Dari India Dan Dari Beberapa Negara Lainnya Tapi 70% Vaksin Polio Itu Merupakan Bagian Dari Produksi Yang Dilakukan Bio Farma Jadi Vaksin Polio Itu Diproduksi Di Bio Farma Ya Pak Dan Jadi Global Supply WAU Tidak Kandungan Importnya Berapa 100% Dari 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 F P epi P J kita juga memiliki API, ini joint venture antara kimia pharma, nanti mungkin Pak David bisa menjelaskan lebih lanjut, gimana strategiknya posisi dari anak perusahaan kita untuk API ini dan dari sisi distribution ya, kita yang temor lima terbesar ya, dengan adanya KFTD dan juga IGM, itu kita tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan juga dari sisi jaringan, ya seperti sampaikan tadi di awal dengan lebih dari 1.174 apotek biofile kimia pharma 406 klinik, primary klinik dan juga 72 diagnostik, ini membuat kita masuk tutup besar dari sisi jaringan layanan kesehatan dan penetrasi kita sampai 2022 kita sudah memberikan melakukan eksportasi ya ke lebih dari 150, di sisi angkanya masih 149, tapi sebenarnya kita sudah ekspor pada kita lebih ke 150 negara next slide ini gambaran grup kami ya biofarma, ya kita memiliki disamping biofarma sendiri sebagai operating company kita ada biofarma, dia adalah public company dan juga memiliki beberapa anak perusahaan inoki yang baru bergabung hingga 1 Juli dan juga biofarma trading distribution dan juga IGN anak perusahaan indofarma ini juga lagi dalam proses transformasi bagaimana ini bisa menjadi satu vehicle sendiri tidak tersebar lagi di beberapa anak perusahaan nah kalau kita lihat dari ekosistem healthcare sendiri ya ini kami gambarkan di next slide nah kalau kita lihat memang ekosistem healthcare ini sangat lebar dan fragmented dan kalau kita lihat posisinya holding sendiri kita sudah memiliki sub ekosistem itu sampai ke healthcare services ya dimana disana ada prison dari apotik kita juga ada klinik dan juga lab diagnostik satu-satunya ekosistem yang kita belum miliki adalah asuransi kesehatan ini juga lagi kita akan bicara dengan anak perusahaan BUMN yang bergerak di sini bagaimana ada synergy sehingga nantinya ada integrasi dari semua ekosistem healthcare yang ada di Indonesia sehingga membuat kita memang lebih memberikan layanan yang lebih bagus nanti buat masyarakat Indonesia kemudian untuk rencana ke depan ya mungkin next slide salah satu permasalahan utama di industri farmasi BUMN ini adalah masalah R&D karena industri farmasi ini agak unik untuk satu pengembangan produk itu membutuh waktu lama dan ada potensi itu uji klinisnya gagal sebagai contoh vaksin vaksin dalam kondisi sebelum pandemi untuk bisa mengembangkan satu produk itu butuh waktu 7-10 tahun dan investasinya ratusan miliar sebagai gambaran vaksin Pindovac yang kami kembangkan sendiri dari hulu ke hilir itu kita menghabiskan hampir 500 miliar dan alhamdulillah berhasil kalau sebenarnya gak berhasil itu jadi sangkos nah inilah yang jadi permasalahan kami di industri bahwa kami memang harus pintar-pintar mensiasati bagaimana kita melakukan pengembangan produk nah salah satu inisiatif yang kami lakukan adalah mencari perusahaan-perusahaan yang secara teknologi mereka advance dan produk-produknya sangat dibutuhkan di Indonesia sehingga nanti ada transfer teknologi dari mereka ke Indonesia dan alhamdulillah dalam hal ini pemerintah mengeluarkan satu strategi ataupun regulasi dimana lokalisasi terhadap produk kesehatan dan juga produk yang lainnya itu menjadi serat mutlak untuk bisa berkontribusi di Indonesia ini yang kami lakukan dari sisi biofarma sendiri karena memang pemerintah dalam ini pemerintah kesehatan mereka melakukan juga proses transformasi dimana ada penambahan berapa jenis vaksin yang akan menjadi bagian dari pegang pemerintah oleh sebab itulah ada tiga produk utama yang kami lagi develop sekarang satu rota virus ini juga untuk bayi karena angka kematian bayi akibat ini sangat tinggi kita lagi mengembangkan dan ini saya lagi proses uji kini sampai selesai SPV ini untuk kanker serpik karena jadi ini potensi kanker serpik sangat tinggi di Indonesia ini juga kita berhasil sama dengan pemilik produk yang nomor satu di dunia yaitu MSD grupnya Mars kita baru melakukan tentang agreement transpartanologi di mereka dan juga yang membantu yang untuk paru-paru ini juga lagi kita coba kembangkan nah selesai dari apa yang kita memiliki sekarang kita memiliki lebih kurang 1343 produk jadi Bio Farma itu memiliki 48 produk dan grup Farmasi yaitu Kimia Farma dan Indoparma memiliki 909 produk Herbal kita memiliki 66 produk kemudian Medical Device 300an produk dan juga API bahan bakul 12 produk nanti dalam kelihatan ke depan kita akan melakukan produk development sehingga akan ada tambahan lebih kurang 246 produk baru itu meliputi beberapa produk di Life Science di Farmasi Herbal Medical Device juga dan API sehingga memang ke depan portfolio bisnis yang akan kami kelola itu kita kelompokkan ke 4 ke 5 kategori segmen produk yang pertama Life Science yaitu meliputi vaksin biosimilar bad produk dan juga kemudian plasma dan dari sisi farmasinya yang semikal itu prioritas kita nanti ada produk yang memang tren penyakitnya sangat tinggi dan biaya sangat besar seperti kardiofaskular dan juga sistemik anti-infektif dan juga respiratori platforming dan yang lainnya di sisi Medical Device nanti kita juga akan kembangkan melalui Indoparma in vitro diagnostik screening test sebenarnya dan juga yang produk yang dibutuhkan untuk layanan di rumah sakit herbal ya ini juga salah satu pengguna di Indonesia sebenarnya karena memang Indonesia terbayo diversity terbesar di dunia kalau kita mengandalkan produk semikal kita tidak ketinggalan jauh dari India dan Cina makanya herbal ini adalah peluang kita kedepannya jika nanti produk-produk kita yang berhubungan dengan meningkatan kesertaan masyarakat jika nanti bisa kita produksi sendiri dan yang paling penting adalah API disampaikan Bapak jurnia arti ingredient kodak dengan tujuan yang memang tadi mengurangi kedepan kita untuk API terutama untuk di grup BUMN sendiri ini yang kita lakukan kita sudah memiliki 10 manufacturing yang tersebut di seluruh Indonesia paling besar kita menjumlahnya mengada di grup Kimia Farma Indofarma punya di Cibitung dan Bia Farma memiliki plan untuk di Bandung nah sebenarnya karena kita melihat selama pandemi memang kapasiti kita ini walaupun sudah cukup besar 3 miliar tapi sebenarnya juga masih kurang besar dan perlu dimodernisasi sehingga next slide kami berencana tahun ini kita lagi akan mencoba membangun satu fasilitas produksi baru untuk bioteknologi dan ini nanti akan kita bangun dengan standar tertinggi dari produk-produk kesehatan farmasi dan bioteknologi kita akan comply nanti dengan USFBS standar sehingga nanti produk-produk kita tidak hanya mampu mensupply kebutuhan Indonesia tapi kita juga memiliki peluang besar untuk eksportasi kedepannya ini di Kerawang jadi kita sudah memiliki lahan sekitar 2,7 hektare itu nanti akan kami bangun fasilitas baru untuk bioteknologi dimana semua produk-produk kedepan biosmiller untuk kanker cervix segala macam itu nanti akan bisa didevelop sendiri dan kita lakukan bersama dengan partner kita adalah pesan-pesan besar farmasi yang mereka memang mau memberikan teknologi transfernya ke kita sehingga kita bisa melakukan shortcut proses untuk R&D karena kita sangat ketinggalan di sana nanti dengan teknologi SDM juga akan lebih berkualitas podak-podak kita lebih bersaing dan tentunya nanti juga akan memperbaiki dari sisi kinerja perusahaan sendiri ini lagi proses bikin RFP kita rencanakan untuk proses tendernya di turlan 1 mungkin akan dimulai groundbreaking-nya di turlan 2 nanti target penyelesaian 2026 karena memang bikin pabrik seperti ini yang at least butuh 2 tahun teknologinya produknya standarisasinya karena namanya standarisasinya jadi standar memang lebih komplikatif jadi kita tidak hanya sekedar PQHU ataupun Badan POM kita cari produk yang standarnya lebih tinggi sehingga nanti bisa masuk ke pasar manapun yang ada di dunia karena memang itu peluangnya sangat besar bisa kami sampaikan soalnya tidak terlampau banyak perusahaan yang masuk ke bayotek sekarang ini peluangnya sangat besar dimana Indonesia salah satu BIO 9 untuk kanker untuk kanker selanjutnya juga dibutuhkan kundit tadi yang kanker serafik SPV kundit yang pedak-podak mungkin Bapak Ibu ingat zaman pandemi orang butuh obat dewa kayak enggak marah situ itu teknologi produk selama ini semuanya diimpor kalau ada sama pasien itu pada farmasi itu itu kalau ada steroid anti-inflammasi memang paling bagus tapi memang untuk penyakit lebih kronis kanker awet muda nanti ada perusahaan koreana kita anti-ajing tapi kita lagi fokus dulu nah disamping kita investasi untuk pabrik baru punya semua kimia parma punya indoparma punya yang enggak punya bioparma karena kita vaksin nanti kalau ada vaksin kuat segera kita informasi baik lagi kita mencoba mengoptimalkan jalo distribusi kita next slide yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga beberapa tanda dari layanan kesehatan kita next slide ini juga akan kita optimalkan nah kemudian untuk tahun 2023 ada beberapa inisiatif strategis perusahaan yang akan kita lakukan next slide terutama di bioparma kita akan melakukan pengembangan kesehatan kami sampaikan kita bangun kesehatan baru dan partnership untuk pencapaan podak baru kimia farma sendiri ada beberapa program-program yang kita sedang in progress yaitu finalisasi unlock value kimia farma dan kimia parapotik dan juga peningkatan utilisasi dari fasas produksi indofarma ini lagi kita lakukan program penyihatan secara performansi sambil paralel untuk melakukan transformasi poliobisnis yang terbal inoki ini yang terbaru anak perusahaan yang baru bergabung dengan kita nanti inoki ini akan menjadi vehicle bencana spin-off biopharma jadi biopharma ini sekarang ada holding ada operating karena kita ingin fokus nanti operating akan kita spin-off menjadi anak perusahaan dan akan ini PT Batan dulu kan dia bagian dari Batan dulu bagian dari Batan bukan PT Batan diganti nama bukan ada hadir disini nanti bisa menjelaskan berbagai permasalahan yang ada di inoki nah untuk program kerja kita di 2003 kita sudah menetapkan ada 30 program kerja utama di dalam 2003 ini kita masih proses approval dari kementerian BUMN nah ini sebenarnya lebih kurang bahwa satu memang program kerja terkait penguatan kondisi holding karena kita 2020 dan 2021 fokus kepada pandemi nah sekarang saatnya kita mulai untuk melakukan transformasi dan juga investasi dan juga sinergi di dalam yang untuk penguatan prokriman yang berefisiensi sehingga supply chain kita lebih bagus yang kami sampaikan tadi integrasi dari ekosistem dimana nanti juga rumah sakit BUMN kebagian dari holding formasi sehingga kemudian nanti pada saatnya kita tidak jadi holding formasi lagi mungkin jadi holding healthcare BUMN dan juga produk-produk baru yang dibutuhkan untuk WHO UNICEF kemudian juga growth story kita nanti global partnership membangun potensi baru untuk produk-produk baru dan juga tentunya nanti memberikan impact terhadap promosi holding berikutnya langsung next slide nah inilah beberapa program in detail program kerja ini sudah kami bikin per bidangnya di samping ada program kerja yang sifatnya kualitatif juga semuanya sudah ada ukurannya targetnya sehingga memang mengukur KPI dari grup farmasi ini lebih gampang lebih cepat jadi kita tidak hanya kami melakukan KPI yang sifatnya sudah individual mulai dari dirut sampai ke bawah sampai ke BODM 2 sehingga nanti kalau seandainya ada satu gram kerja tidak tercapai kita bisa tahu sebenarnya PIC siapa dan kita bisa tahu nanti bagaimana kita mencari solusinya mungkin saya tidak akan memiliki satu persatu in detail bahannya sudah kami share mungkin Bapak Pimpinan untuk lebih ininya kami minta dari Dirut Kimia Pharma Indofarma dan Induki untuk mencapai secara cepat agenda-agenda yang ada di perusahaan mereka masing-masing silahkan Pak Bafi untuk menyampaikan terkait dengan ini TGSL dibaca saja itu memang tidak ada di agenda tapi kami sampaikan karena di RDP terakhir kita ditanya juga TGSL kami sampaikan nanti biar dibaca secara tertulis saja terima kasih yang mana yang mana Pak Pak Kimia Pharma dulu Pak Pak David Pak David oke terima kasih Pak Honesti yang saya hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI peserta peserta ini ini secara gambaran ini secara gambaran sudah beberapa kali mungkin kami sampaikan tapi sedikit saja bahwa yang tadi Pak Honesti sudah katakan Kimia Pharma adalah the largest integrated healthcare company-nya yang ada di Indonesia karena kami memiliki dari paling hulu API sampai paling hilir di retail services dengan production facility untuk obat kita punya trading arm yang paling salah satu paling besar di Indonesia kita juga memiliki retail pharmacy outlet atau yang kita namakan apotek itu mendekati 1200 apotek the single largest apotek player di Indonesia kita memiliki 400 klinik dan juga memiliki hampir 70 led sehingga kita bisa menjangkau ke seluruh penjuru tanah air dan menyediakan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat slide berikutnya ini menggambarkan tentang tadi fasilitas produksi yang telah Pak Honesti juga sampaikan bahwa kita mempunyai 10 plan tentunya di Jakarta kita satu-satunya plan di Indonesia yang mempunyai izin untuk memproduksi dengan bahan baku narkotik kemudian kita punya API yang joint venture dengan Korea kimia farmasunggun farmakopia atau yang disebut juga bahan baku obat nanti saya ada slide tersendiri tentang itu kita di Semarang punya dua plan satu untuk kosmetik satu untuk Fapros di Jawa Barat kita ada empat ada Kina dan juga kita punya plan yang terbaru namanya Banjaran itu plan dengan kapasitas terbesar di Indonesia dengan teknologi paling canggih dan kita punya dua anak perusahaan di Bandung Lukas Jaya dan Marin Lisa kita punya plan di Surabaya Watudakon itu Ayudin yang mempunyai juga kita sumbernya dan kita punya rapid test di Bali tentunya tanpa fasilitas slide berikutnya tanpa fasilitas distribusi penjangkauan ini akan sangat sulit kita merupakan salah satu distribution company terbesar di Indonesia dimana kita menjalankan business trading di sebelah kiri yang tentunya kita memberikan fasilitas atau pelayanan tender kita melayani kementerian kesehatan dan seluruh dinas kesehatan dari segi distribusi kita mempunyai touch point hampir 35 ribu destination kita delivery atau mendistribusikan seluruh produk pharmaceutical bukan hanya kimia pharma tetapi juga third party dan juga medical device Pak David ya mungkin biar semua juga bisa dapat waktu mulai dari apa tadi financial report kinerja korporasi dulu baru kalau ada rencana kerja 2023 yang kita perlu ketahui yang perlu kita dukung nanti bisa Pak David masuk ke situ oke saya langsung supaya nanti bisa kita bandingkan antar baik Pak baik Pak pimpinan kinerja keuangan ini yang tadi saya katakan juga disampaikan oleh Pak Honesty penjualan kita di 2022 saya langsung masuk aja karena tadi Pak Honesty sudah menjabarkan di 2020 dan di 2021 yang merupakan peak performance kita di 2022 saya harus katakan masih kurang baik seperti yang terakhir kami sampaikan tapi kalau kita melihat di luar daripada COVID pencapaian daripada growth kita sesuai dengan market growth ibida kita juga mengalami penurunan tapi yang sangat kurang baik adalah laba bersih karena interest bearing daripada perusahaan cukup tinggi kita memiliki hutang hampir 8,7 triliun ini yang akan kami segera bereskan ke depannya tapi kalau dilihat daripada kondisi perusahaan secara aset maupun liabilitas dan ekuitas saya boleh katakan bahwa perusahaan kimia pharma sangat aman dan baik tetapi secara kinerja keuangan tahun 2022 ini saya harus mengatakan kurang baik berikutnya selain Pak Ketua ini tadi kan ada hutang ya betul nah ini hutang lama apa hutang baru ini Pak sudah lama besar soalnya betul sejak 2019 sampai 2022 terakhir drawdown itu di bulan Juni kami sudah tidak menambah hutang lagi maaf dulu dipakai untuk apa ya kenapa hutang sebesar itu dulu dipakai untuk apa investasi banjaran termasuk capexnya jadi beberapa kami bisa berikan detailnya Pak tapi sebagian besar dipergunakan untuk capex ini bukan gagal menurut menurut saya kalau dilihat daripada plan banjaran saya katakan utilisasi yang terpakai dengan 3 shift itu kami masih kira-kira 30% jadi volume-nya harus di push ke depan nah ini saya nyamain data dulu nanti kita ini yang dikatakan dapat 2020 konosanya gak masuk ya kami tidak diizinkan Pak karena sebagai TBK dan kami sedang melakukan proses right issue nanti di 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 paparannya Pak konosanya versi holding Pak tapi mereka sebagai antitas mereka oke kami sudah diwanti-wanti karena sedang proses right issue tidak boleh melepaskan data kalian gak bisa diberikan ke anak perusahaan Pak oke saya penyimpanan data dulu biar yang Bapak paparkan dan yang kita lihat sama siap oke jadi kalau next slide ini menggambarkan bahwa kalau kita melihat karena saya mau melihat ke fundamentalnya seperti apa kimia pharma jadi waktu saya melihat beserta teman-teman semua yang kami mau pastikan penjualan reguler ini kalau kita remove covidnya karena 2021 dan 2020 itu sangat besar kami merasa cukup aman karena pertumbuhan regulernya masih mencapai 6% apakah signifikan tidak karena marketnya juga bertumbuh di 6% tapi at least secara fundamental cukup aman tapi yang kami pastikan waktu melakukan operasional daripada kimia pharma di awal triulan 1 dan 2 dan 3 atau 1 dan 2 yang paling agak sedikit mencemaskan awalnya adalah operasional cash yang di generate daripada industri atau operasi itu negatif tapi tapi semenjak di bulan agustus september oktober sampai akhir tahun ini yang kami cukup menjadi tenang adalah generation daripada cash melalui operasi kami sudah positif kami tidak mengenerate negative cash flow on operational basis agustus dengan penguatan karena restrukturisasi baru akan kami jalankan secara cukup besar di tahun ini tapi pengetatan daripada operational excellence jadi kami jaga operationnya dibuat lebih disiplin next ini dari strategi tadi menyambung jadi pertanyaannya saya ingat betul waktu terakhir Pak Sang Puji memesan kepada kami bahwa 2023 kami tidak boleh negatif lagi Pak kami akan berjanji bahwa 2023 we will turn around jadi kalau dilihat daripada kimia pharma secara menyeluruh saya mulai dari paling dahulu strategi fundamental kemahan daripada kami sebelumnya adalah operational excellence yang telah saya sampaikan tidak dibangun sehingga kami akan membangun kembali operational excellence tersebut melalui keunggulan operasional tapi yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi SDM nanti saya akan bicarakan apa yang kami maksud dengan transformasi SDM yang akan dijalankan kalau 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 menurut berikutnya apa yang akan kami terapkan untuk 2023 sehingga kami bisa memastikan bahwa bisnis ini akan mendeliver positif laba yang baik dan fundamental yang kuat ada beberapa strategi secara bisnis yang harus kami jalankan nomor satu yang kami lihat adalah layanan hari ini kimia farma secara layanan apotek boleh dibilang sudah sangat baik karena kita mempunyai jaringan yang sangat luas tapi kalau dilihat daripada layanan di lab dan klinik ini adalah sesuatu yang merupakan transformasi terbesar yang akan kami lakukan karena lab dan klinik kita memberikan net income paling besar secara percentage dan ini layanan di masyarakat yang sangat diserasakan retail kita kalau di kimia farma apotek secara obat kita sudah sangat maju tapi secara merchandising non ethical kita kurang kuat distribusi permasalahan di kita adalah karena mayoritas daripada distribusi yang kita lakukan adalah produk kimia farma sedangkan selayanan distribusi yang mengandalkan volume sangat besar produk kimia farma itu tidak boleh lebih dari 45% saya tanya menjelaskan apotek dan klinik bisa gak sih biar beban perusahaan itu gak besar tapi kemasifan apotek itu kimia farma itu bagus ada dimana mana bisa gak orang per orang itu bisa gak sih kalau di model begitu meskipun sekarang enggak misalkan ke depan bisa gak dimodel begitu apotek kliniknya siap jadi kami juga sudah mulai melakukan KSO dengan orang-orang yang mempunyai lahan yang strategis Pak Saramuji jadi hari ini kita terus melebarkan network kita karena memang layanan ini kan biarpun kita memiliki seribu hampir seribu dua ratus apotek tapi kalau ditanya cukup gak gak cukup jadi kami kan salah satu challenge yang di hadapi oleh kimia pharma adalah properti Pak untuk menemukan properti strategis kami juga melakukan KSO dengan pihak terkait yang bersedia jadi kami mulai melakukan seperti itu Pak bisa kalau ngomong ide yang agak sulit Pak karena kami sudah mencapai skala yang sangat besar kalau hari ini kita menggabungkan yang ada K24 Century Watson dan Guardian mereka di combine baru seribu Pak kita sendiri sudah seribu dua ratus jadi kita sangat masif sebenarnya cuman kalau ditanya apakah masih dibutuhkan pelayanan pasti jawabannya harus cuman kita juga melancari daerah-daerah yang jangan sampai operasional ini negatif karena kalau muatannya terlalu sedikit nanti operasionalnya akan ngegerogotin gitu Pak iya menarik menurut saya kalau menarik nanti dulu Mbak biar selesai dulu semua iya lanjut dulu Pak saya lanjut ya saya dicapet dulu Mbak Vita iya siap jadi saya cepat saja tadi distribution kuncinya adalah bagaimana meningkatkan untuk non-kimia pharma group karena itu volume base dan kuncinya adalah service level delivery kita harus mencapai 90% pemasaran tadi sudah kita katakan bahwa awalnya banjaran itu kapasitas utilisasi yang terpakai baru 30% sehingga kita harus mau gak mau mendouble down untuk marketing daripada obat-obat kita challenge-nya di kimia pharma adalah kembali sebelum R&D jadi kita mau gak mau harus main di obat generik bukan di obat yang branded jadi produk baru di generik dan kombinasi yang lainnya sedang kami tingkatkan manufaktur tadi sudah dikatakan oleh Pak Anesti bahwa kita hari ini memiliki B2O itu akan kita tingkatkan terus karena memang kebutuhan akan dekade yang semakin meninggi dan hari ini kita boleh katakan B2O kita sudah sangat baik untuk produksi tadi utilisasi harus kami tingkatkan dan terakhir tentunya di R&D karena R&D ini menjadi sesuatu ujung tambak ke depan yang harus kami tingkatkan demikian kira-kira dari strategi yang akan kami terapkan di 2023 sangat jelas dan kami membuat detailnya untuk setiap lini slide berikutnya nah ini yang tadi saya katakan transformasi SDM saya katakan kepada semua insan di Kimia Pharma kunci keberhasilan kami adalah transformasi SDM ini jadi kami sekarang melakukan perubahan yang terstruktur dan sangat berkelanjutan terutama dalam talenta jadi kalau kami lihat gap-gap antara skill set yang kami miliki ini cukup signifikan sehingga kita sekarang membuat baseline dan menganalisa gap apa yang harus diisi dan dikembangkan kemudian yang paling menarik saya sudah memasuki usia sembulan-bulan di Kimia Pharma untuk leadership kebanyakan dari orang-orang kita sebenarnya punya kemampuan yang selalu ada gap tapi kadang-kadang untuk mengambil keputusan mereka sedikit reluctant sehingga kami mendukung untuk mereka lebih bisa mengambil keputusan lebih cepat tanpa melibatkan selalu ke kantor pusat pengendalian biaya ini menjadi satu fokus daripada Kimia Pharma karena kalau kita lihat hari ini ratio of cost daripada employee terhadap revenue Kimia Pharma itu boleh dibilang salah satu yang paling tinggi di industri rata-rata industri hari ini yang sejenis yang hebat itu ratio cost employee terhadap revenue 10% Kimia Pharma itu 1,7 kalinya kita 17% 18% jadi harus ada efisiensi dan peningkatan daripada penjualan terakhir yang kami terapkan tidak kalah masifnya adalah budaya kerja jadi konsep daripada service selayanan adalah service excellence especially di klinik dan di lab dan di apotek jadi kami tingkatkan itu supaya kepuasan daripada consumer akan sangat meningkat dan saya katakan growth itu bukannya problem kita contoh aja kalau setiap insan BUMN pereksadaranya di lab Kimia Pharma kayak apa meledaknya growth kita tapi pertanyaannya apakah mereka mau dipereksa di Kimia Pharma bukan di tempat kompetitor jadi gimana Pak siap berikutnya slide berikut yang kami juga perkuat adalah strategi keuangan saya langsung ke sebelah kanan hari ini waktu kita nge-review business kita bilang yang terutama sekarang karena kinerja keuangan kita bilang cash is king jadi kalau kita gak punya cash yang kuat will not be sustainable tapi bagaimana mencapai saat di kesana kita melakukan restrukturisasi finansial tadi Pak HB sudah menyebutkan tentang aksi korporasi saya bisa laporkan disini bahwa kita telah melakukan aksi korporasi yang boleh dikatakan sangat baik dimana kita mendapat investor dari INA Indonesian Investment Authority Sovereign World Fund Indonesia yang menggandeng SRF dari Silk Road Fund di China di aksi korporasi ini ada dua inisiatif yang kami lakukan nomor satu adalah unlocking kimia pharma apotik dimana kita mendapat suntikan dana sebesar 1,86 triliun yang sudah diberitakan di media 50% daripada unlocking value di KFA itu akan kami pakai dananya untuk melunasi hutang dan 50% lagi untuk pengembangan bisnis dan kedua yang akan kami lakukan adalah obligasi wajib konversi OWK yang akan terlaksana di bulan Februari ini sebesar kira-kira 300 miliar tapi sudah menjalankan registrasi 2,5 di OJK yang telah terlaksana highlight-nya adalah closing the right issue dengan OWK ini di tanggal 15 Februari 2023 itu menjelaskan tentang restrukturisasi finansial aksi korporasi yang akan kami jalankan atau sedang kami jalankan pas cuman nanti waktu kita nggak cukup nih ini kalau ada paparannya Bapak yang ini bisa nggak dikirim saya lampirkan Pak ya yang tadi digitalnya nanti saya kirim ke kawan-kawan bisa dibaca secara tertulis nanti soalnya tengah lima udah nih oke yang lainnya saya cepat aja optimalisasi cost asset dan transformasi digital basically sejalan itu kira-kira itu Pak yang lainnya banyak detailnya nanti kalau ada waktu siap Pak Marti ini untuk yang lainnya karena kan materi tambahan-tambahan ini belum kami terima kami hanya terima dari materinya holding ini aja dululah yang disampaikan gitu ya supaya nggak kemana-mana yang digital ini boleh kita kita kirim Bapak dikirim materi ini sudah dikirim ke sekretaris komisi 6 jadi biar saya teruskan sudah dikirim Pak terima kasih terima kasih Pak David kita lanjut ke Pak Arief ya ya Pak baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi 6 yang saya hormati jadi mungkin saya tidak terlalu lama Pak ya poin-poinnya saja yang saya ingin sampaikan jadi Indofarm memang selama hampir 15 tahun terakhir ini memang kondisinya kurang menguntungkan kurang baik Pak ya jadi istilahnya besar pasak daripada tiang gitu ya jadi antara penghasilan dengan biaya itu lebih besar kadang-kadang lebih besar biayanya nah kenapa itu bisa terjadi karena begini Pak kalau dilihat dari sisi sales kita ini sangat tergantung dari obat jenerik obat jenerik itu harganya makin lama makin turun ya persaingnya makin banyak sementara HPP-nya juga ya naik juga walaupun naiknya tidak terlalu signifikan tetap naik gitu Pak ya naik jadi masalah juga di kita ya dan juga dari sisi biaya-biaya kita juga itu terlalu masih besar juga Pak nah mungkin bisa disampaikan di slide-nya disampilkan jadi tahun 2021 memang kita bisa mencapai sales 2,9 tapi itu 1,6 itu dari vaksin dan kemudian dari alkes ataupun obat yang terkait dengan covid Pak nah ini tahun 22 menjadi turun Pak karena kita hanya bergantung pada obat jenerik saja ya dan memang kita sudah mencoba memperbaiki portfolio kita jadi mungkin saya bisa sampaikan disini adalah tahun 2019 kita sudah melakukan restrukturisasi pinjaman Pak jadi ada pinjaman dari bandiri kemudian ada dari BNI kemudian juga ada dari bank SIM nah tadinya banyak pinjaman yang kurang lancar kemudian menjadi lancar setelah restrukturisasi ya ada kita bagi menjadi unsustain dan unsustain Pak kemudian di tahun 2020 sebetulnya kita sudah mau mulai transformasi tahun 2020 kita sudah punya beberapa strategik inisiatif seperti portfolio produk portfolio sales nya kemudian bagaimana memperbaiki keuangan dan juga bagaimana memperbaiki STM cuman di bulan Maret atau April kalau Bapak Ibu masih ingat tiba-tiba covid masuk Pak ya sehingga fokus kita jadi berubah fokus kita berubah jadi kita mendapat penugasan juga baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian BUMN untuk memproduksi ataupun mensuplai obat terkait covid alkes terkait covid dan pada tahun 2021 juga ada vaksin Pak fokus kita berubah dan di samping itu juga obat-obatan yang non-covid jadi gak salesnya jika demandnya berkurang Pak jadi memang kita fokus ke sana nah kemudian tahun 2021 pada puncak yang delta itu kita diminta untuk mengadakan obat-obat terkait covid seperti oseltamivir fafipi rapir kemudian remdesivir dalam jumlahnya cukup banyak sekarang ini kalau stok yang ada itu sekitar 100 118 Pak 118 miliar itu jadi stok Pak jadi otomatis modal kerja kita itu tenggelam di sana Pak kalau osel mungkin masih sekitar 3 tahun lagi kalau yang remdesivir mungkin tahun ini sudah ada ya remdes tahun ini sudah ada yang ED Pak tahun ini Pak ya itu jadi jadi ckpn nantinya Pak tapi sebetulnya yang nyesat buat kita adalah modal kerja kita tertanam di sana Pak nah itu yang berlakukan kinerja kita di tahun 21 22 ini jadi kurang baik Pak kita kehilangan modal kerja kemudian otomatis produksi kita jadi surut Pak ya karena gak ada modal kerja jadi turun Pak dan itu mempengaruhi penerja sales kita sementara biaya itu dari dulu sampai sekarang ya sama aja Pak gak bisa diturun biaya SDM kan tetap aja segitu Pak nah itu permasalahan yang kita hadapi Pak itu saja aja Pak jadi supaya yang ditanyakan Pak Herman itu perlu Bapak jawab kenapa karena jangan sampai suatu saat Bapak sudah berhenti jadi di rute indofarma berhenti jadi di rute kimia pharma berhenti dari di rute biopharma ini menjadi masalah hukum di kemudian hari kalau Bapak bicara dalam rapat ini minimal ada catatan dalam rapat ini Pak sehingga Bapak kalau diperiksa KPK Bapak bisa bawa nanti makasih Pak ya baik Pak jadi itu CAPEX-nya pakai modal sendiri atau pinjaman OPEX Pak OPEX Pak modal kerja Pak ya jadi jadi Pak gak apa-apa ya saya cerita Pak ya izin-izin Pak izin mohon maaf Pak jadi jadi Pak hampir setiap malam Pak hampir setiap malam itu kita diminta untuk Zoom Pak pada bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni itu hampir setiap malam Pak kita Zoom kita diminta untuk mengadakan KMNK Pak dan mereka minta supaya kita itu harus mengadakan obat-obat tadi Pak ada pada prakteknya karena itu nanti juga untuk channel channel yang apotek channel rumah sakit swasta juga Pak rumah sakit pemerintah pun membeli dari kita langsung Pak bukan melewat KMNK memang awalnya tahun 2020 ada tapi tahun 2021 sudah gak ada lagi yang lewat KMNK tapi tetep diminta Pak itu pengadahan Pak bahkan ditargetin Pak angka-angkanya dalam angka-angkanya itu ditampilkan Pak dalam setiap kali Zoom Pak hanya itu Zoom Pak ya jadi mohon maaf kalau ditanya notulen ya kita gak punya notulen ya tapi Zoom-nya ada dan Zoom-nya itu kan yang jadi host kan dari pihak ini Pak ya dari pihak kementerian Pak nah itu yang jadi kita udah tau masalahnya apa rencana Bapak baik baik Pak mungkin kita langsung aja ke slide berikutnya Pak nah ini adalah strategi restrukturisasi kami Pak ya ini juga dikirim Pak ya biar di baik Pak kita kirim Pak jadi ini adalah rencana kita untuk melakukan restrukturisasi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penyelesaian kewajiban ya dalam hal ini kita memang tergantung dari holding Pak dengan dana talangan Pak ya untuk menyelesaikan sebagian kewajiban terutama pajak Pak ini Pak kemudian ada program pensiun dini Pak program pensiun dini karena memang kita ini over employ Pak over employ dalam jumlah yang cukup signifikan ya kita sudah membuat suatu mapping kira-kira siapa-siapa aja yang akan kita lakukan pensiun dini ya dan udah kita sosialisasikan juga ya Pak ya kemudian ada operation optimization ini terkait dengan utilisasi daripada pabrik kita kemudian ada financial support ya bagaimana kita bisa mendapatkan kita tidak hanya dari loan tapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan dari supply chain finance Pak kemudian ada perbaikan portfolio sales dan channel Pak nah detailnya Pak di next set next slide nah ini adalah detailnya Pak jadi di bidang komersial dari sisi portfolio produk Pak produk kita akan mulai shifting dari engineering ke branded karena branded ini secara margin masih oke dibandingkan dengan engineering ya kemudian OGB pun OGB hanya untuk yang memang profitnya masih bagus salesnya masih bagus di luar itu kita tidak akan produksi lagi jadi kita benar-benar kita streamline Pak hanya sekitar 20 item yang akan kita produksi untuk OGB yang memang salesnya masih bagus profitnya masih bagus Pak kemudian Arkes Pak Arkes ini juga kita akan melihat nanti dimana yang kita punya kemampuan ya kompetitas kita ada dimana salah satunya adalah IVD Pak karena memang kita mempunyai jualan IVD kita akan masuk ke IVD reagen kemudian rapid test ya kemudian ada beberapa proyek dengan kementerian kesehatan seperti telemedicine kita akan juga akan produksi juga Pak herbal ini kita akan mengandalkan sementara yang B2B ya jadi kita akan menjual herbal itu untuk industri makanan minuman kemudian juga ada industri buat tradisional kita akan masuk ke sana opisi kita akan menjual beberapa produk saja yang memang salesnya masih potensial yang demandnya masih bagus Pak oke next kalau di bidang produksi ada beberapa yang akan kami sampaikan disini adalah bagaimana kita bisa mengusahakan utilisasi dari pabrik kita sampai dengan angka 60% sekarang ini masih sekitar 30% Pak nah kita akan coba meningkatkan tadi dengan fokus produk tadi Pak ya branded dan OGB kemudian juga herbal Pak kemudian dalam hal kumuman kapital kita tidak akan menambah pegawai lagi jadi beberapa malah detail juga akan kita tidak tidak pakai lagi kita menggunakan orang kita sendiri saja kemudian funding kita akan prioritas kepada produk channel-channel yang memang cash to cash cycle bagus Pak jadi mohon maaf nih jadi mungkin seperti rumah sakit gitu kan cash to cash cycle nya kan panjang Pak ya jadi mungkin kita akan balancing nanti kita masuk ke retail Pak ke apotek Pak kemudian optimalisasi aset ini kita akan coba masuk nanti ada to-in Pak jadi ada maklun gitu Pak ya supaya nanti kita utilisasinya juga meningkat Pak kemudian di bidang keuangan next beberapa hal yang sedang dan sudah kita lakukan seperti misalkan perbaikan tata kelola kemudian parameter biaya supaya kita itu nanti menghitung HPP nya bisa bisa precise Pak nah ini memang agak sedikit masalah ini berhitungan HPP tapi kita sudah diproses beberapa kita sudah standarisasi ya kemudian perpajakan ya kita coba disiplin Pak dengan perpajakan kemudian juga air collection bagaimana tadi menggunakan teknologi misalkan untuk meningkatkan collection ya kemudian juga bagaimana kita masuk ke channel-channel atau order-order yang memang cash to cash cycle nya pendek ya kemudian mengenai PMN kita juga sudah buat satu tata kelola keuangan ya ini juga sudah disediakan oleh pihak kementerian juga Pak next ini adalah di human capital Pak tadi sudah kami sampaikan kita akan melakukan program pendi pensi ini ya sudah kita mapping kira-kira pesertanya ada 147 orang kemudian bagaimana nanti biaya renefisiensi nya biaya pesanung sudah kita hitung juga Pak kemudian nilai fixed asset nya bagaimana kita disini adalah bagaimana kita melakukan lepresal ya Pak ya terhadap bagaimana oh dengan utilisasi dengan KSO Pak ya kemudian oke itu kita fix asset tadi dengan KSO Pak next saya rasa sampai situ dulu Pak yang kami bisa sampaikan selebihnya ini adalah roadmap itu mengenai timingnya saja Pak 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 Informatif sebelum ke Inuki jadi Bapak punya modal kerja yang tertanam di obat-obatan covid itu berapa 118 Pak 118 Pak miliar rupiah miliar rupiah 118 miliar rupiah iya yang nanya siapa tau miliar maksudnya miliar dolar kan kita lebih pusing lagi coba ke sekarang ke Pak Inuki Pak ini ya Pak Heria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kepada pimpinan komisi 6 dan anggota komisi 6 atas kesempatannya Mang Inuki kecil sekali Pak ya dari Inuki itu berdiri 2014 sebelumnya memang PT Batantek Pak yang dikelola oleh Batan sendiri nah kita bergabung dengan holding parmasi ini 1 Juli 2022 ini langsung ke ini aja ya langsung ke ini aja slide holding mungkin slide holding ke financial high rate mungkin gimana mau jadi seragam gaji yang ngerima ya ya jadi untuk tahun 2020 memang penjualan kita sangat kecil sekali 38 miliar Pak karena memang penjualan kita itu 50% itu tergantung dengan saat ini itu dengan BRIN Pak jadi apabila ada permasalahan dengan BRIN ya habis kita gitu nah karena memang dengan masalah BRIN tahun 2021 ini kita masih bertahan Pak ya karena belum ada permasalahan namun dengan 2022 ada permasalahan sehingga kita betul-betul drastis Pak jadi hanya 12 miliar dan ini pun juga ini hanya mengandalkan impor itu semuanya jadi karena memang kuartal 1 2021 ini kita itu sudah tidak boleh akses ke nuklir Pak ya ke reaktor otomatis fabrikasi kita fasilitas produksi kita itu berhenti Pak nah sedangkan ya untuk tahun 2022 karena fasilitas kita berhenti otomatis ya BRIN juga tidak ada pesanan untuk pembuatan elemen bahan bakar nuklir Pak padahal elemen bahan bakar nuklir itu buat inuki itu hampir 50% penjualannya itu karena ini dihentikan maka ini drastis kan oke Pak ya nah untuk ini kita memang Agustus begitu dramatis kita memang ditutup Pak fasilitas produksi maupun kantornya oleh BRIN karena ada permasalahan sewa lahan sejak 2015 jadi sejarah inuki itu pada saat menjadi inuki Pak pada saat itu imbreng itu tidak termasuk lahan hanya fasilitas produksi sama mesinnya saja sehingga lahan itu itu masih kepunyaan BRIN nah dari sana pun juga memang sudah kesulitan Pak terutama masalah keuangan karena perbankan itu selalu minta jaminan sedangkan tanah kita tidak punya hanya fasilitas produksi dan juga fasilitas mesin itu Pak nah oleh karena itu memang sejak tahun 2022 karena memang ini kita mempunyai tanggung jawab juga ya terhadap karyawan dan juga macam-macam sehingga memang penghasilan dari importasi produksi ini tidak bisa untuk menutupi biaya operasi Pak sehingga memang laba pun juga kita sangat turun gitu laba itu kita itu memang sekarang itu sampai prognosa itu 16 miliar dan permasalahan untuk BRIN itu pembayaran sewaan-menyewa ini sudah kita selesaikan sehingga memang menjadi kerugian kita Pak kita bayarkan sejak 2015 sampai 2021 nah untuk 2002 ke depan ini belum selesai juga Pak kita sedang rundingan dengan BIN bagaimana ininya namun sesuai dengan surat keputusan dari kementerian BUMN Pak pada bulan September 2002 semua fasilitas baik itu kantor maupun produksi itu diserahkan kembali kepada BRIN Pak Pak punya apa Pak jadi sekarang itu suami di rumah pakai kolorong ya betul Pak jadi kantor pun juga sampai saat ini belum punya kita kan gitu ini Pak ya ya Pak ya itu Pak jadi artinya maupun laba rugi maupun EBIT juga ya otomatis negatifnya semakin besar iya itu itu rupanya namun memang ke depan mungkin ini kalau kita lihat ya inisiatif strategisnya Pak ini Inuki itu akan sebagai vehicle rencana dari spin-off bioparma Pak sebagai operating company yang kedua kita juga akan masuk ke cyclotron Pak bisnis cyclotron yaitu bisnis memang ini teknologi paling terbaru Pak untuk pengobatan menghasilkan obat-obatan untuk kanker Pak di Indonesia cyclotron ini hanya tiga Pak dharmais siloam sama gading kulit nah sehingga masyarakat menengah ke bawah itu tidak mungkin bisa dan BPJS pun juga untuk fasilitas ini hanya satu kali seumur hidup Pak karena saking mahalnya nah untuk pasit transbisnis cyclotron ini kita harapkan memang ini menjadi industri karena sampai saat ini regulasinya Pak cyclotron yang ada di rumah sakit itu tidak boleh diperjual belikan ke rumah sakit lainnya sehingga sangat terbatas tapi kalau kita masuk ke cyclotron sebagai industri kita bisa dijual ke rumah sakit berbagai rumah sakit Pak sehingga diharapkan memang harga jual itu nanti akan lebih murah nah mungkin itu Pak dari Inuki bahannya terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak gajian terakhir gajian terakhir kapan Masih gajian ini kan nanti kita minta biofarma untuk back up dong para yang terakhir kita kasih tiah air kita kasih cuman gini kita mengeluarkan asal jasifikasinya adakan ada underlying sikrotron akan jadi underlying nanti yang kita kasih pancing ikan ini ini saya paling singkat ya singkat-singkat untuk kita untuk kita semua pimpinan dan seluruh anggota komisi 6 yang saya hormati saudara para mitra Pak Onesti direkter utama biofarma Pak David dan seluruh anggota komisi 6 dan seluruh para direksi yang hadir yang memang ini akhirnya biofarma menggendong seluruhnya saya lihat kok biofarma tadi untungnya besar gitu ya tapi kok jadi kecil dikonsolidasi tapi yang lain masih rugi kimia farma masih rugi kemudian dosarnya masih rugi apalagi inuki inuki itu antara omset dan ruginya sama omset dan rugi sama gitu oleh cara itu menurut saya ini harus ada rigor dan roadmap yang lebih jelas Pak Honesti karena kalau melihat terhadap industri-industri farmasi di negara lain lebat-lebat gitu dan tentu ruangnya bagi kita maksudnya cukup besar dan bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana jangkauan marketingnya kimia farma sudah luar biasa kimia farma itu saya tuh kok agak bangga gitu ya agak bangga jadi jangan terlalu bangga sebenarnya agak bangga kalau waktu mana pun saya ketemu kimia farma kimia farma kimia farma ketemu gitu tapi jarang sekali saya melihat orang antri yang di kimia farma nah ini bagaimana caranya menciptakan menciptakan orang antri di kimia farma satu itu sehingga betul-betul kimia farma adalah menjadi outlet pembelian objek yang berkualitas yang publik menganggap ini adalah memang sudah tepat untuk membeli obat di kimia farma misalkan dengan apotek-opotek yang kecil-kecil gitu karena dari sisi tempat dari sisi outlet saya kira sudah bagus sudah kelihatan jadi outlet yang memadailah untuk punya kluster sendiri gitu nah kalau kimia farma sudah bisa menjangkut marketing sampai kepada level yang tingkat lebih dan tadi bahwa ada produk-produk yang diproduksi baik di biofarma maupun di indonesia maka mungkin ke depan nanti indonesia ada ada inovasi lain yang ini bisa dijual menurut saya ini yang harusnya tidak lagi memilihkan biaya marketing biarkan saja nanti simpan di kimia farma gitu baik untuk marketing maupun penjualan jadi farma bisa efisiensi dari sisi marketing biofarma juga bisa efisiensi dari sisi marketing seluruh produk bisa ditampil di outlet dan sistem marketingnya kimia farma gitu ya pelokasi karena juga sudah terkonsolidasi juga gitu sudah terkonsolidasi kalau ini dilakukan saya akan memengkas biaya yang sangat besar termasuk memanfaatkan kimia farma sebagai layanan kesehatan yang mungkin ke depan bisa juga untuk melakukan vaksinasi di kimia farma sekarang kan belum ya di kimia farma kan belum sudah nah ini yang harus disosialisasikan ke depan sehingga orang juga gak wari-wari ada yang mencari apa namanya vaksin sampai ke tempat-tempat jauh yang jauh padahal datang aja ke kimia farma menurut saya juga harus harus dijadikan strategi bisnis ke depan sehingga betul-betul penentukan holding ini menjadi semua satu kesatuan terhadap dalam strategis ke depan yang kedua saya tuh khawatir justru dengan biofarma sekarang masih untung sekitar 1,9 triliun betul ya 1,5 cuma digerus oleh kerugian sehingga hanya 900 terhadap netnya nah saya tuh khawatir ketika produksi vaksinnya di besar lantas sekarang kan di dunia saja kepercayaan terhadap vaksin-vaksin parmasi besar dunia ini kan menurun juga saya pernah juga waktu saya keluar negeri dia mengedakan mereka rakyat mereka tidak menyingkutkan negara sudah tidak percaya lagi dengan vaksin karena dengan vaksin mereka masih tertular nah kalau dengan vaksinasi mereka masih tertular ya buat apa juga harus vaksin ya lebih baik mereka tertular dan setelah itu keimunitinya tercapai oleh karena itu saya khawatir bahwa justru keuntungan biofarma yang saat ini itu merupakan pencadangan dari produksi vaksin bukan keuntungan murni sama dengan sistem keuangan perusahaan saya tahu biasanya pencadangan masuk kepada pendapatan sehingga ini yang saya khawatir kalau sumber daya kapitalnya banyak di alokasikan untuk biaya yang semakin permintaannya menurun padahal penugasannya semakin diperbanyak ini yang menurut saya akan mengurus terhadap keuntungan perusahaan ke depan oleh karena itu ini yang yang harus mendapatkan perhatian yang ketiga saya setuju lakina farma konsentrasi ke bahan baku 90% waktu itu mungkin sekarang tinggal datang 25% karena 5% kimia varma mampu untuk membuat baku yang di cikatan itu nah ini yang menurut saya tingkatkan saya terus disitu supaya betul-betul ke depan paling tidak mencapai 50% sudah bagus sehingga bisa mengendalikan terhadap kebutuhan bahan baku farmasi di dalam negeri itu sama ya menurut saya inovasi aja ke produk-produk lain masih bisa banyak kalau kimia farmasi kepada bahan baku kemudian kemudian penjualan dan outlet bisa bisa mengkaven terhadap itu banyak kebutuhan rumah yang basisnya adalah higienes ini yang bisa ditawarkan oleh inovasi ke depan itu kebukasan untuk yang sifatnya tadi virus dan lain sebagainya mestinya lebih jelas MOU-nya ini kan dari awal sebetulnya pada waktu saya dirawat di rumah sakit itu saya juga mengatakan ini hati-hati jangan sampai penugasan ini justru membebani terhadap BUMN bagi pemerintah sangat bagus karena tanggap daruratnya begitu cepat tanggap daruratnya sektif tetapi bagi korporasi benar karena apa tidak ada penugasan yang selaras dengan memberikan dukungan kapitalnya oleh karena itu menurut saya bahwa Mesti di tiga farmasi ini tiga farma ini di farma di farma di farma di satukan di satukan di konsolidasikan juga strategi jangan masing-masing kalau ini masing-masing saja Mesti juga punya tanggung jawab meski sebagai holding biofarma tetapi juga sebagai korporasinya biofarma juga tidak boleh rugi karena ini kan konditor konditor gitu saya bagaimana dikonsolidasikan sehingga kemudian bisa menjadi kekuatan yang lainnya ada di kimia farma kita menjadi subjek piece to piece kontaknya dengan publik gitu nah di belakangnya ada biofarma dan kimia farma kepada industri nuklir saya pernah bahas waktu saya pimpinan komisi 7 saya bahas dengan belakang itu terkait dengan industri industri nuklir yang sebetulnya kan di rumah sakit itu sekarang banyak dibutuhkan yang industri berbasiskan nuklir itu artinya ini kan bisa diambil paling tidak mungkin sinergi BUMN-nya bisa kita ambil dulu di rumah sakit rumah sakit BUMN yang basisnya nuklir bisa nanti melalui PT Inuki supaya hidup dulu daripada sekarang jelas memproduksi kepada pihak green pihak green yang juga tidak memberikan ruang yang lebih rasa untuk itu kiri bisa makin yang menurut saya harusnya sekarang belok arah gitu jangan juga berkutat di situ saya belok arah aja karena di rumah sakit rumah sakit juga ada dulu pada waktu saya memimpin itu saya meminta untuk Batan segera ekspansi masuk untuk mengambil posisi-posisi strategis mengambil opportunity-nya di setiap rumah sakit yang membutuhkan terhadap industri nuklir nah ini karena penanganannya kan khusus tidak boleh sembarangan seperti penanganan bahan peluk bahan-bahan dokter ini kan juga harus ditangani secara khusus sehingga tidak bisa saya mengambil persoalan inoki dengan kimia-farma misalkan ini yang yang harus kita tanggung gitu sekali saya menerima dua saya sampaikan di sini dari persatuan dokter uman dan dokter gigi mitra kimia-farma jadi sampai saat ini mereka masih menolak terhadap kerjasama kemitraan karena memang ada beberapa aspek yang tentu ini tidak sesuai dengan harapan mereka mereka menyampaikan bahwa dokter uman dan dokter gigi telah bekerjasama dengan kimia-farma yang sejak sebelumnya ada kimia-farma diagostik diagnostika dan dokter uman dokter gigi ini juga merintus kliniknya kimia-farma dari nol bahkan dokter gigi juga menyiapkan terhadapnya sendiri jadi kalau sudah seperti ini menurut saya perkuat saja kerjasama ini dengan baik jangan ada friksi-friksi lain karena pada akhirnya nanti kimia-farma yang rugi dudukan kembalilah dengan mereka sebelum kemudian ini menjadi persoalan baru yang akhirnya justru prospek ini ditangkap oleh pihak lain saya kenapa David paham ini saya tidak perlu menyampaikan seluruh surat yang disampaikan ke saya tapi intinya ya nanti saya berkenal dengan Pak David hari ini sejak 9 bulan gitu saya gak jadi konspek ke depannya Pak David tapi kalau dengan Pak Honesti saya sudah CS banget gitu ya jadi CS banget gitu kalau sejak awal jadi kemitraan Pak Honesti lagi saya kira itu terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kita ke kiri Bu Elvita inilah Andri baik terima kasih Bapak Pimpinan Bapak Dirut dan jajaran yang saya hormati terima kasih saya rasa paparan dari Pak Dirut cukup komprehensif Pak Dirut ya dan saya mengapresiasi yang tadi Pak Dirut katakan gerakan baru untuk mewujudkan healthcare ekosistem itu menarik bagi saya Pak tentunya kita berharap ke depan Bio Farma ini mampu bersaing untuk dikancah global Pak dan kalau saya lihat dan kalau saya lihat planning yang dikatakan yang disampaikan sebenarnya kan kita juga sebenarnya sudah menguasai ekspor produk-produk apa namanya obat-obatan di ASEAN Pak jadi bukan tidak mungkin apabila kita bisa menjadi meningkatkan daya saing kita di kancah global tersebut tentunya saya berharap apa yang tadi Bapak Dirut paparkan ini yaitu dijalankan dengan benar Pak ya Pak ya jadi tadi sudah dijelaskan sampai kepada digitalisasi sistem dan lain-lain ya saya katakan itu cukup komprehensif dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut bahwa ke depan itu akan fokus juga dengan herbal produk jadi kalau saya lihat Pak memang sekarang ini gak usah lah jauh-jauh kita lihat di online aja lah itu laku laris manis Pak cuman gak tahu itu siapa yang ini pokoknya yang herbal itu orang memang udah back to nature sekarang ini Pak ya jadi sangat laku dan dan sebenarnya bahan bakunya itu kita punya jadi sebenarnya pengembangan daripada produk herbal ini di Indonesia tidak hanya pengobatan saja Pak tapi kecantikan itu juga di apa namanya diperlukan apalagi kalau kita lihat untuk obat-obat lansia Pak kita ini kan di Indonesia ini kekurangan kita cuman satu Pak kalau di luar negeri itu kan ada dokter lansia dokter yang memang khusus untuk menangani lansia kita ini di Indonesia gak ada Pak kenapa mereka mempunyai kekhususan di lansia kembali lagi itu sebenarnya dengan obat-obatan yang diberikan kan apa namanya hubungannya kesana nah ini kita harapkan juga apa namanya herbal medicine ini juga bisa menjadi apa namanya salah satu alternatif ya bagi pengobatan daripada lansia tersebut untuk tadi Bapak menjelaskan panjang lebar mengenai vaksin produksi vaksin yang dilakukan Indofax oleh Biofarma saya senang nih dengarnya menurut Bapak katanya ini tidak rugi ya Pak ya karena saya dengarkan ini sudah ditutup sudah diproduksinya sudah gak dilakukan lagi apa benar atau tidak karena tidak adanya permintaan lagi dari Kemenkes itu yang saya baca nih Pak bahwa produk Indofax itu sudah diberhentikan produksinya karena tidak lagi ada permintaan daripada Kemenkes nah apakah itu benar dan Bapak disitu juga disampaikan mengembangkan ya kan produk vaksin tersebut untuk yang namanya multi strain gitu Pak ya untuk yang lain-lain saya senang Pak bahwa kita itu sebenarnya sudah menguasai pasar global untuk vaksin folio ya kan nah sekarang ini untuk vaksin influenza aja kita tuh masih import Pak nah kita juga berharap karena kan isinya sebenarnya vaksin influenza itu tidak seberat folio yang untuk anak-anak kita juga kembangkan loh Pak apa namanya vaksin influenza itu udah ada Pak apa namanya Pak oh udah ada ya kok kok di rumah sakit kita gak ditawarin Pak ya tapi kenapa kita bisa kalah dengan produk-produk swasta saya kalau vaksin disitu pasti import produk yang ditawarkan oleh rumah sakit rumah sakit nah bagaimana memang kalau ada produk dari biopharma ini kita bisa menembus market itu terutama rumah sakit rumah sakit BUMN Pak Bapak harus kuasai market daripada rumah sakit rumah sakit BUMN rumah sakit rumah sakit pemerintah Pak gak usah lah ke rumah sakit swasta dulu ambil segmentasi market Bapak untuk BUMN dan untuk pemerintah dalam hal ini kan aneh juga kita punya produksi vaksin untuk influenza tapi setiap kita ke rumah sakit gak pernah ditawarkan vaksin tersebut gitu Pak kemudian juga besarnya penyakit daripada mungkin bisa dikembangkan ke depan ya Pak ya paru-paru fenomenia Pak ya kan bahasanya bener gak sih fenomenia ya nah itu kan kita juga gak punya Pak belum ada padakan itu kita wajib untuk vaksin apalagi di Indonesia penyakit paru-paru itu kan sangat ini nah mungkin itu bisa menjadi hal-hal yang memang menjadi kebutuhan karena kita populasi kita kan padat Pak ya kan Indonesia ini penduduknya besar dan hal-hal yang memang diwajibkan untuk divaksinasi kepada masyarakat seharusnya marketnya itu udah kita pegang Pak Dirut kemudian kalau mengenai keuangan apa tadi sudah diinikan ya kita berharap tentunya financial highlight daripada grup daripada Bio Farma holding maupun perusahaan-perusahaan yang di bawah holding ini di tahun 2023 ini kita akan melihat good news gitu Pak nanti ketika ke depan apa namanya paparan daripada karena ini saya dengarkan ada utang lama lah ada karena ini masih banyak tapi kita berharap tadi kan katanya sudah utang-utangnya sudah tadi Kimia Farma sudah dibayarkan sampai tahun 2000 kita harap tahun depan kita bisa menerima angka yang yang lebih cerah gitu Pak dalam hal ini kemudian catatan saya ini Pak tadi menarik yang saya bilang tadi menarik KSO dari Kimia Farma ini ini kan sebenarnya kalau pupuk itu ada outletnya kan gitu Pak tapi outlet dari pupuk distributor itu tidak harus pupuk Indonesia kan gitu Pak distributor pupuk ini kan bekerja sama dengan pupuk Indonesia nah demikian juga untuk Kimia Farma saya rasa itu satu gebrakan inovasi baru ketika Bapak mengatakan sehingga Kimia Farma ini bisa mencapai sampai dusun Pak sekarang ini di desa masih sulit adanya di kabupaten kan begitu Pak nah bagaimana outlet-outlet daripada Kimia Farma ini bisa sampai kepada desa dan dusun nah KSO ini menurut saya merupakan suatu apa namanya inovasi yang bisa diterapkan Pak kalau yang namanya di desa itu ada BUMDES Pak ya kan Pak yang bisa dikerjasamakan karena mencari obat itu di kampung itu di desa itu tidak gampang nah ketika kita adalah BUMN ini adalah agent of development nah mungkin Bapak yang mulai ini dengan hal-hal tersebut kerjasama dengan kepala daerah dengan siapa dan bundes-bundes yang ada kemudian mengenai tadi Bapak katakan bahwa ke depan Kimia Farma ini ada apotik ada klinik tadi disampaikan Pak Herman Kairun kenapa sih kalau di Kimia Farma itu tidak banyak yang antri kalau saya lihat Pak desain interior Kimia Farma itu dull tidak menarik jadul ya kan kalau saya lihat seperti apotik seperti apotik rumah sakit pemerintah yang di daerah-daerah jadi orang tidak menarik untuk masuk ke Kimia Farma ini Pak harus ada interior-interior baru yang dibuat nah mungkin dengan KSO ini bisa dilakukan Pak sehingga orang guardian itu yang ininya Pak Swenson atau apa itu tuh memang menarik untuk dimasukkan gitu Pak padahal mereka juga jualan sabun mereka juga jualan sampo gitu loh Pak bukan semata-mata yang mereka jual itu adalah obat dan saya rasa kalau diodoran semuanya lengkap kalau konsep ini bisa dipergunakan oleh Kimia Farma konsep KSO ini juga bisa digunakan oleh Kimia Farma ya Pak siapa tahu kita juga bisa jadi KSO-nya Kimia Farma di Dapil kita ya enggak kita punya lahan kita punya ini semuanya kita bisa lakukan itu bagaimana saya katakan Kimia Farma ini bisa masuk desa itu yang paling penting Pak menguasai market di desa-desa kemudian unlocking bisnis dari Kimia Farma nah ini saya mungkin bisa lebih dijelaskan nanti ke depan ya Pak ya mengenai ini apa-apanya mungkin waktu ini sangat singkat nah kalau klinik Pak kalau saya boleh suggest Pak saya itu dapat informasi di WA saya klinik itu sekarang banyak setelah COVID nih ketika COVID itu kan banyak sekali klinik-klinik vaksinasi yang dibuat orang sekarang mereka tuh kosong mau dijadiin apa nih klinik mereka tau gak Pak apa yang mereka lakukan Pak itu klinik-klinik yang pernah saya pakai itu approach Pak Bu sekarang klinik kita itu memberi jasa home service memberi jasa mereka home service mulai dari suntik vitamin apapun mereka mengembangkan jasa itu kepada home service karena mereka udah kosong untuk vaksin Pak sehingga tapi mereka punya pegawai punya kantor punya semua Bu kalau ini Bu kita mulai dari dokter visit katanya kita mulai daripada vitamin segala macam ada oh saya katakan hebat juga ya mereka gak kehilangan akal bagaimana mereka sudah bikin klinik untuk untuk COVID ini kemudian di saat sudah tidak terpakai lagi mereka mentransformasi bisnisnya nah ini yang saya harapkan inovasi inovasi ini juga ada dari kimia panas sekali lagi saya katakan pasien lansia Pak itu lebih baik kalau di visit ke rumah saya punya orang tua ini Pak umurnya ini saya lebih baik panggil dokter atau suster untuk suntik vitamin untuk apa ke rumah jadi seperti di luar negeri home service ini memang sekarang dibutuhkan ke depannya Pak saya juga udah malas sekarang ke rumah sakit segala macam penyakit ketemu dengan orang segala macam apalagi Bapak kalau home visit Bapak Bapak bisa bekerja dengan asuransi seperti home service yang dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit kita bisa pakai asuransi kita Pak jasindo untuk memanggil dokter atau ini ke rumah kita nah ini kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa dipergunakan oleh kimia pharma Pak dengan tadi yang Bapak katakan Bapak konsentrasi ke apotik dan ke klinik yang ada di depan kemudian ya obat generik obat generik kan memang murah ya Pak dan saya ini kan kalau saya lihat performance yang daripada grupnya holdingnya bio pharma memang indofarma saya gak hitung ini ya Pak karena itu memang yang lebih tidak baik daripada kimia pharma dan lain-lain jadi tugas Bapak memang berat Pak cuman saya gak tahu sebenarnya Pak Hanesti ini mapping untuk indofarma-nya apa sih sebenarnya gak jelas dari apa yang Bapak paparkan ini indofarma ini mau dijadikan apa sebenarnya nah ini yang mesti mapping ini Bapak saya rasa mesti gali lagi Pak karena kalau gak punya spesiality ya Pak ya kalau sekarang kan kimia pharma jelas spesialitasnya mereka jual obat mereka ada apotik kan jelas Pak nah ini mau bikin apa jangan kalau Bapak kan konsentrasi di vaksin ya kan apakah selain vaksin ini Bapak akan kerjakan ke indofarma pertanyaannya lagi apakah indofarma mampu kan saya rasa demikian saja Bapak pimpinan terima kasih 17 menit 17 menit silahkan ya insya Allah sebentar Pak kita saya kalau soal roadmap rencana kerja tentu kita dukung ya nah saya ingin langsung konkret saja Pak Sarboji ini penting bagi kita Pak Sarboji kita pernah rapat 24 November yang lalu Pak Sarboji izin Pak kita rapat 24 November yang lalu dalam kesimpulan itu ada catatan bahwa Komisi 6 mendorong adanya rapat gabungan dengan Komisi 9 dan 3 untuk apa waktu itu dan catatan itu ada nanti kalau bisa ditampilkan nanti bahwa kita sudah mendengar bahwa vaksin gotong royong itu masih ada 350 berapa 350 miliar ya itu berpacu dengan waktu untuk menjadi apa namanya itu kadaluarsa kalau sudah keluar dari luarsa temuan ya Pak Hones nih dan kawan-kawan bisa ditangkap sekarang 3,5 juta dosis harganya 350 miliar Pak ya jadi ini dulu vaksin gotong royong yang rencananya akan dipakai oleh Kadin kalau nggak salah ya mereka minta sekitar 15 juta sampai 30 juta lalu oleh Pak Hones dicoba dulu 7,5 juta tapi ternyata yang terpakai setengah ya akhirnya sekarang masih ada 3,5 juta saya sudah dari setahun ini sudah lama mengingatkan pemerintah maupun Bio Farma maupun Kementerian BUMN karena ini belum waktu yang pasti merdak kalau tidak diantisipasi dan ini bisa berujung kepada permasalahan hukum makanya saya dari awal minta Komisi 6 pimpinan Komisi 6 mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 9 dan Komisi 3 kenapa melibatkan Komisi 3 karena KPK merekomendasikan waktu itu adanya jangan sampai vaksin gotong royong dipakai untuk vaksin apa namanya program pemerintah karena niatnya waktu itu vaksin gotong royong nah sekarang kan itu satu ini kan harus ada solusinya untuk itu saya mengusulkan kita undang Komisi 3 Komisi 9 Komisi 3 kita bisa menghadirkan KPK lalu Komisi 9 kita bisa menghadirkan Kemengkes Komisi 6 bisa mengundang Menteri BUMN dengan Bio Farma ini harus dicari solusinya Pak 24 November sudah ada dalam catatan rapat nah kalau saya ingin ini dinaikkan jadi kesimpulan rapat Pak supaya ini tidak lagi menjadi belum waktu dan ini kita bahas setiap rapat dengan Bio Farma karena bulan 2023 ini pasti akan eksparir ya Pak betul Pak nah berarti siap-siap 2024 Polnes bisa dipanggil Kejaksaan Agung Kak Mabesbori Kak atau KPK karena akan ada temuan audit BPK yang menyatakan akan ada ukur gen negara jadi ini harus kita cari solusinya Pak jauh sebelum masalah ini meredak meredakannya lebih besar nuklirnya daripada Inuki ini ya nggak saya bicara fakta nah nah itu satu jadi saya mengusulkan ini jadi kesimpulan bukan catatan lagi dan saya berharap Pak Hones berkoneksi dengan pimpinan Komisi 6 supaya rapat gabungan ini bisa dilaksanakan dan itu bukan hanya vaksin gotong royong tadi kita juga mendengar keterangan Pak Arief bagaimana dalam rapat-rapat zoom antara Kemenkes dengan Indofarma dan farma-farma yang ada di BUMN kita juga diminta oleh Kemenkes untuk menyediakan obat di stok ini stok ini akhirnya barangnya nyangkut jadi itu pimpinan saya minta ini jadi kesimpulan rapat pimpinan jadi ada manfaatnya dan harus ada solusinya dari kita semua karena kalau tidak keren Pak Ones Pak Arief Pak David Pak Arte siap-siap aja Pak kalau cepat terakhir kita jadikan kesimpulan gitu Pak insya Allah saya paling sedikit Pak dibandingkan Pak apa Herman Heron maupun Pak Bu Evita gitu loh Pak jadi gitu Pak saja ingin saya sampaikan insya Allah lebih pendek Pak tapi lebih konkret Pak Tarumunji terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi rakan terima kasih Pak Andri lebih pendek silahkan Bu Nefi terima kasih pimpinan dan anggota dan komisi yang kami hormati Pak Honesti bersama dirut-dirut Bapak Ibu Ibu semua ya itu yang pertama bagaimana kita memastikan kami dari Masjid RKS mengharapkan BUMN yang tergabung dalam holding industri farmas itu dilakukan spesialisasi dalam produk jadi contohnya PT Indofarma difokus untuk produk alat kesehatan saja tidak produksi obat-obatan mungkin kita akan lebih baik sebagai suatu strategi baik kita bisa untung ke depan ya karena kalau kita produksinya sama sehingga akan mempersulai pemasaran sehingga kita saling bersaing itu yang pertama Pak yang kedua adalah pelayanan telemedicine jadi pelayanan telemedicine ini seharusnya dilakukan secara sinergi dan kolaborasi diantara BUMN menyediakan sehingga pelayanan pada masyarakat bisa lebih luas dan relatif sejauh kau bahkan bukan mengembangkan pelayanan telemedicine masing-masing jadi kita mengembangkan pelayanan telemedicine satu saja tidak semua BUMN karena itu bisa mengakibatkan efisiensi dan high cost lalu yang selanjutnya bagaimana PT Biopharma sebagai holding BUMN Farmasi melakukan terobosan dalam kreasi produk dan pemasaran untuk menembus pasar ekspor untuk ASEAN dan dunia lalu untuk INUKI industri Farmasi berbasis luklir masih cukup besar sampai mencapai 80 triliun langkah-langkah terobosan apa yang akan dilakukan dari PT INUKI untuk melihat ceruk pasar yang besar ini lalu selanjutnya industri ini Pak hadirnya BUMN Farmasi dan melayani masyarakat Indonesia dengan biaya yang terjangkau dengan melayani telemedicine bekerjasama dengan apa namanya bekerjasama dengan mungkin Kementerian Kesehatan dalam bentuk telemedicine puskesmas nah ini harusnya BUMN Farmasi yaitu Biofarmas sebagai holding harus mengembang telemedicine tersebut lebih luas jangkauannya sehingga nanti masyarakat Indonesia akan merasakan kehadiran BUMN Farmasi jadi intinya yaitu menjangkau masyarakat Indonesia secara luas dan mereka melayani kesehatan kerjasama dengan dengan puskesmas PEMDA Kementerian Kesehatan dan sebagainya selanjutnya ini terakhir Pak setelah menurun intensi pandemi COVID-19 berkolesi dengan pendapatan Biofarma Group yang juga ikut turun namun bukan berarti BUMN Farmasi tidak bisa mempertanggikan penduduk positifnya telah sampaikan berapa potensi market yang bisa dikapitalisasi holding formasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri apa yang menjadi penyebab tidak maksimal kemampuan dalam kebutuhan dalam negeri dan telah sampaikan kemampuan kompetitor yang mengulih bermanformasi dalam menurut kebutuhan energi dan strategi apa yang kurang holding untuk pengembang usaha kedepan dalam memperkuat kemandirian industri formasi nasional setelah meradanya pandemi COVID-19 ini terus saja pimpinan terima kasih ibu dari sebelah kanan pak doni terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati juga pak apa kabar pak terus saya apresiasi dulu atas paparan bapak yang menurut saya sudah cukup baik lah sebagai biopharma sebagai holding tapi ada satu yang jadi pertanyaan saya ini pak mau dibawa kembali rencananya nah ekspertisinya kan mereka ini dibudang nuklir saya tahu saya nuklir itu cuma ada dua kalau mereka dialihkan ke usaha strategis mereka terkait ke energi pembangkit listrik ataupun yang berhubungan dengan hal tersebut atau ke bidang medikal medis nah ini mereka ini sebenarnya karena ekspertisinya disana diperjelas dulu mau jadi apa gitu loh kalau memang nyata mereka menurut ini kan kewenangan di tangan bapak dia bapak yang punya pengetahuan itu untuk mengembangkan usaha ini ke depan seperti apa kalau memang kira-kira menurut bapak ini berarti kami sampaikan dengan kementerian Pak gimana kalau induk ini jangan dijadikan satu sama kami misalnya seperti itu kalau hanya terkait dengan mereka supply apa yang disampaikan tadi itu tidak harus dibawa bioparma tapi memang bapak merasa itu diperlukan kalau bisa ya diperjelas Pak supaya mereka tahu juga karena kalau sekarang saya lihat mereka ini alatnya ada di tempat tetangga beneran mau ke tempat tetangga sama tetangga yang tidak diizinin terus mereka sekarang mau ngapain itu loh sedangkan mereka punya pengetahuan yang harus bisa menghasilkan dengan alat-alat yang ada di tempat tetangga tadi nah saya tuh melihat tadi yang bapak ini sebagai pelatih apapak kapan mau dimulainya dan saya masih belum bapak masih belum mendapatkan gambaran secara lengkap dan rencananya seperti ini gitu loh apalagi saya melihat mungkin ada gaji saja belum terbayar padahal kalau memang sebagai holding ininya bapak kan ada untung walaupun tidak signifikan coba saya mau diberikan gambaran kami memang akan terus maju pak misalnya untuk inuki ini tetap bisa hidup dan berkembang kalau tidak kami tidak sanggup pak gitu loh jadi disampaikan secara jelas terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terakhir pak Tentang evaluasi kinerja korporasi Tapi tadi seperti yang disampaikan rekan-rekan Ini kan paparannya sendiri-sendiri Pak Jadi saya ingin bertanya juga tentang Masing-masing kebijakan Pak Dirut Misalnya Pak Bioparma ini Pak Basir Di sini kan Pak Basir ini memproduksi Vaksin Pak Ya kan Di laporan laba ruginya Pak Dan di laporan pendapatan Bioparma Parent only Mulai dari 2021 ini kan Pak Mulai ke 2002 turun ya Pak ya Turun ini Sampai ke 2022 prognosanya turun Saya ingin bertanya dan minta Pak Bapak sampaikan secara tertulis Pak Ke kami Supaya nanti sama pimpinan kita bisa rekomendasi pimpinan Model bisnis apa yang bisa Bapak buat Ketika Urus Pandemi ini Tidak Semaret dulu gitu Ini kan Bapak jualan obat Eh jualan virus Jualan vaksin Gitu Model bisnis apa Pak gitu Nanti saya tanya juga yang lain Karena ini Bapak ngomperinan Ini kan di 2019-2021 2020-2021 Melesat karena Bapak mendapat Penugasan pemerintah Dan sekarang Saya itu berkurang Karena sudah tidak Besar lagi Pandemi itu gitu Itu yang terima Pak Basir Sebagai direkturnya Saya ingin bertanya Yang kedua yang saya tanya kan Kenapa pengendangan dan uji Klinis produk-produk baru Seperti ini Bapak ngomperinan Uji klinis produk Seberapa besar itu Kos yang Bapak berlaluan untuk Uji klinis itu gitu Sehingga labai bersihnya tergerus Banyak Keduluh yang ketiga Tapi Khususnya di laporan ini Kan dapat Saya lihat nih Kalau saya lihat nih Penjelasan Bapak ini Labanya Ini Pak ya Yang kemarin Ini saya lihat Aparan program itu JSL-nya Pedungi lingkungannya JSL-nya Tidak jelas Bapak ini Di Provinsi mana Pak Sebar Di Kabupaten mana Di Kecamatan ini Tidak ada ini Pak Bapak ini Sekilas-sekilas saja ini Pak Ini jelas-jelas Pak Ini kan juga Labai depiden Dibagi ke negara JSL-nya Dibagi ke rakyat JSL-nya Jelas Pak gitu Yang Bapak di atas buku Yang lain-lain Seperti Seperti Begitu Ini ada Dibunitas Bioparma Saya baca yang Bapak paparkan adalah 2021 11 triun ya Pak ya 11 triun Tiba-tiba Jadi 4,209 triun Begitu Bapak ini Tulis Pak Coba Pak Jelaskan ini Pak Kesayangan Tidak jelas Tidak tahu Pak Doni Pak Doni Orang akuntan Atau Biasa Buka apa Grosir Dulu Coba jelaskan Gimana siklus Pembayaran Hutan Biparma Ini Pak Yang liabilitas Ini gitu Ekuitasnya Pak Ekuitas Ekuitas itu kan Uang yang dibayar Ke pemegang saham Ya kan Yang contoh Saham-saham Tambahan modal Ya kan Pak Laba-laba yang disimpan Itu kan Ekuitas Ini jelaskan Pak Ini Angka bapak ini Dari 2021 2022 Apa Tenun Pak ya Tenun ya Kemudian 2022 22 Tenun Perangsa 2022 2023 Nah jelaskan Pak Bukan Mencapai Ini gitu Bukan 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 Terus gitu Besar Dan Yang berikut ini Intersebering Rasio Besaran Yang dibayarkan Pak Utang Utang Yang dibayarkan Utang bunga Yang dibayarkan Gitu Ini kan Bapak Bukan 2021 Pantar Lima Tiba-tiba 2022 Naik 1,227 Terlum Seribu Terlum Ya Promosa 2022 1386 Ini Pertanyaan inti saya Kepada Minggu Parma gitu Sunar Banyak lagi Tapi Banyak itu Teman Dari Pak Dihun Ini Kan Pertanyaan Merugi Diaya Besar Tadi Pak Dihun Sampaikan Kami Lebih Besar Pasar Dari Tiang Yang Saya Ingin Banya Gini Pak Bapak Direktur Ada Beberapa Direksi Pak Dimana Bapak Punya Cara Metode Untuk Memperbaiki Model Bisnis Indoparma Pak Gak Bisa Bapak Melu-melu Di sini Pak Mentara Bapak Terima Gaji Seperti kami Terima Gaji Lalu Melu-melu Sama Rakyat Saya Gajinya Pas-pasan Saya Gak Bisa Berberapa Bapak Gak Bisa Gitu Pak Risiko Jabatan Itu Pak Gitu Kan Kalau Sanggap Ya Mundur Begitu Kan Pak Kalau Bapak 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 Melu-melu Pasti Begitu Bapak Bapak Seperti Prinsip Begitu Pak Bapak Inovasi Begitu Gak Bisa Pak Bapak Ini Hanya Misalnya Bilang Rodak Jamu Kami Gak Laku Misalnya Terus Varian Obet Kami Gak Laris Lagi Pak Misalnya Dia Harus Punya Inovasi Kan Jajaran Direksi Berapa Berapa Banyak Gitu Mereka Harus Sama-sama Kerja Bukan Bapak Sendiri Jadi Saya Dengan Cekcewa Masa Semua Cerita Begitu Ini Belum Saya Baca Yang Bapak Sampaikan Di Financial Highlight Tapi Baca Kurang Lebih Nanti Lebih Parah Gitu Pak Membuat Pusing Nanti Di Youtube Ini Tentang Rakyat Bapak Bapak Bisa Nonton Bapak 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 Gak Berhasil Gitu Gitu Jadi Bapak Harus Berikan Catatan Dengan Kami Secara Terpulis Pak Apa 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 Bapak Bapak Buat Bapak 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 Gitu Gitu Jelas Pak Kalau Gitu Jelas Kita Komplasikan Basanya Anggota Bapak Direksinya Diganti Gitu Bapak 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 Misalnya Pak Bapak Bapak Dan terakhir Saya tadi Lihat Produksi Muklin Penghasilannya Berapa 12 miliar Pak Itu Bagaimana Lucu Saya BNDS Saja Mungkin Lebih Pendapatan 12 miliar Kalau Disini Siapa Pak Doni Itu Pengelola BMS Badan Usaha Milis Wasta Itu Banyak Asetnya Jok Belajar Sama Dia Jadi Susah Ngomong Yang Gini Bapak Harus Buat Laporan Juga Catatan Dan Yang Terakhir Pak Kimia Parma Pak David Ada Masukan Pak David Jadi Kan Begini Masukannya Pak Rudi Ini Kan Kami Melihat Prodia Maju Prodia Perusahaan Lab Labanya Sampai Terliunan Dia Bagi Depiden Sama Pembang Sam Besar Itu Katanya Kenapa Ini Saran Bagus Kenapa Aset Atau Tokonya Si Kimia Parma Yang Strategis Kalau Itu Produk Yang Setiap Jalan Utama Ada Tiba Dibuat Uji Lab Misalnya Gitu Uji Lab Kesehatan Itu Pak Karena Mereka Periangan Besar Ada Mantai Dua Dan Itu Maling Tumen Pak Karena Sender Indonesia Banyak Yang Sakit Kondisinya Pak Makan Beras Beras Putih Mengandung Gula Jadi Dalam 3-4 Tahun Kena Gula Biasanya Jadi Orang Harus Berobat Berobat Dan Uji Lab Nah Itu Pak Jadi Ini harus Senapasi Juga Dibuat Saya Pikir Ruang Dibuat Itu Hanya Yang Kosong Pak Gitu Itu Dibuat Yang Ingin Dikasih Masukan Karena Memang Ya Itulah Dibuat Saran Masyarakat Gitu Ya Ini Tadi Satu Lagi Bimbinan Kemana Larinya Ini Lari Bimbinan Saya Pikir Itu Bimbinan Sampai Ada Kalian Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pimpinan Yang Saya Hormati Pasar Muji Beserta Anggota Komisi 6 Pak Honesti Sebagai Dato Holding Pak David Utama Sebagai Dirut Kimia Farma Dari Indofarma Juga Dan Juga Dari PT Inuki Yang Saya Hormati Sayanya Menambahkan Sikit Saja Pak Kalau kita Lihat Pak Terima Kasih Atas Paparannya Pertama Secara Holding Kita Lihat Kinerja Keuangan Memang Disini Sudah Ada Pemisahan Antara Dimana Kondisi Pada Saat Situasi Non Covid Dan Situasi Pandemi Dan Situasi Pasca Pandemi Memang Disini Kita Bisa Melihat Betul Bahwa Kedepan Kedepan Memungkinkan Juga Hal-hal Tersebut Bisa Terjadi Namun Ternyata Ada Masalah-masalah Yang Ditinggalkan Seperti Contohnya Kasus Indofarma Bukan Kasus Ini Sebagai Salah Satu Ini Ada Case Di Indofarma Dan Juga Di Bio Farma Yang Pertama Mengenai Penumpukan Apa Namanya Penumpukan Vaksin Dan Yang kedua Mungkin Indofarma Tadi Penumpukan Apa Alat Kesehatan Ya Pak Obat Obat Farma Obat Covid Nah Ini Menjadi Satu Satu Kombelajaran Menurut Kami Bahwa Kedepan Lagi Jangan Sampai Ini Bisa Terulang Lagi Berarti Kalau Disini Ada Hal Ataupun Ada Kejadian Seperti Ini Berarti Ada Perencanaan Yang Kira-kira Bisa Dibilang Kurang Tepat Jadi Kami Berharap Juga Pak Nanti Pada Saat Ada Kejadian Seperti Ini Lagi Saya Juga Berharap Tapi Itu Tidak Terjadi Bahwa Ini Bisa Dimitigasi Bisa Dimitigasi Jangan Sampai Kerugian Ataupun Ada Stok Yang Menjadi Expired Ataupun Tidak Terpakai Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan Itu Bisa Diminimalisir Kedepannya Lalu Untuk Kimia Farma Pak Disini Saya Baca Berarti Ada Laba Rugi Sekitar 180 184 Miliar Pak David Namun Disini Saya ingin Menanyakan 184 Miliar Ini Yang Berkontribusi Dalam Laba Rugi Ini Ini Yang Mana Apakah TBK Kimia Farma TBK Atau Seperti Apa Karena Kalau Saya Baca Disini Bapak Mengatakan Di slide Disini Dituliskan Bahwa Enerja Anak Usaha Yang Mencatatkan Laba Bersih Ini Seperti KFA KFTD 24,9 Dan Juga PAPROS Sekitar 16,55 Miliar Nah Saya Berharap Juga Ini Bisa Diminimalisir Lagi Kedepan Kerugian 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 Dari Anak Anak Perusahaan Yang Berada Di Bawah Kimia Farma Tentunya Juga Termasuk Mengenai Pabrik Sunggun Pak Yang Mungkin Berapa Bulan Kebelakang Kita Pernah Visit Ya Pak Dan Setelah Itu Kita DRDP Juga Di Ruangan Ini Bahwa Saya Mengatakan Sebetulnya Sunggun Ini Belum Belum Betul Betul Bisa Memberikan Kontribusi Yang Positif Terhadap Kimia Farma Terhadap Laba Untuk Kimia Farma Dan Nantinya Terhadap Holding Lalu Untuk Inuki Juga Saya Berharap Ini Ada Dukungan Dari Holding Bio Farma Supaya Bagaimana Ini Nanti PT Inuki Juga Bisa Mendapatkan Bantuan Bantuan Ataupun Bimbingan Bimbingan Daripada Holding Bio Farma Supaya Betul Bisa Berkolaborasi Dengan Baik Kedepan Bisa Dihidupkan Ataupun Bisa Lebih Baik Lagi Kedepannya Mungkin Itu Saja Dan Terakhir Mungkin Tadi Mengenai Jumlah Apotik Jumlah Lab Tadi Ada 64 Kalau Tidak Salah Pak David Mengatakan Lab Apotik Ada 1200 Tapi Saya Rasa 64 Lab Klinik 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 Nomor Lab Lab Itu 64 Klinik 400 Apotik 1200 Seluruh Indonesia Saya Rasa Lab Ini Juga Penting Hanya 64 Bapak Selalu Mengatakan Kimia Farma Ini Giant Tapi Dalam Hal Apa Kalau Misalnya Melihat Kita Klinik Lab Itu Cuma 64 Apotik 1200 Bagaimana Kita Meng-cover Semuanya Bapak Bapak Juga Mengatakan Ada Sinergitas Bagaimana Semuanya Kalau Suruh BUMN Itu Masuk Kimia Farma Diagnostik Untuk Melakukan Checkup Dan Segala Macem Tapi Lab Hanya Ada 64 Se Indonesia Ada 64 Jadi Kepercayaan Juga Tadi Kepercayaan Dari Masyarakat Ataupun Dari Pihak Korporat Yang Menggunakan Jasa Bapak Ini Mungkin Mereka Menjadi Pertimbangan Mereka Juga Mungkin Bapak Selalu Kalau Lab Membandingkannya Dengan Prodia Yang Sudah Mungkin Lebih Terkenal Dikenal Oleh Masyarakat Dan Saya mengapresiasi Tentunya Kalau tidak Salah Baru Di Bandara Ngurah Rai Waktu Berapa Waktu Yang Lalu Kimia Farma Apakah Apotek Apakah Apotek Apakah Apakah Kedepan Semuanya Di Pre-branding Seperti Itu Saya Lihat Logonya Baru Di Ngurah Rai Semuanya Seperti Itu Saya Berharap Tadi Sudah Bapak Puparkan Di Presentasi Bapak Mengenai Re-branding Apakah Itu Semuanya Terbas Lab Dan Turunan Itu Saya Rasa Menjadi Salah Satu Entry Point Yang Cukup Baik Karena Mungkin Selama Ini Kimia Farma Brandnya Dengan Logonya Bertahan Cukup Masih Tidak Tahu Dari Tahun Berapa Sampai Sekarang Itu Hanya Begitu Mungkin Karena Logo Brandnya Kurang Menarik Perhatian Masyarakat Mungkin Itu Bisa Menjadi Salah Satu Alasan Mengapa Masyarakat Masih Kurang Paham Ataupun Kurang Tahu Dan Masalah SDM Saya Berharap Ini Betul-betul Bisa Di Diperkuat Pak Karena Terkadang Pada saat Saya Depan rumah Saya ini Ada Kimia Farma Pak Persis Depan Saya tinggal Jalan Dari sini Kepintu Sana Ini Jalan Kimia Farma Apotik Lab Klinik Dan Klinik Termasuk Apotik Di situ Pak Kalau Saya tidak Masuk Itu Saya Tidak Akan Tahu Pak Dan Pada saat Saya Masuk Terkadang Mereka Contohnya Mungkin Ada Produk-produk Yang Diproduksi Oleh Bio Farma Ataupun Kimia Farma Produknya Mereka Tetapi Mereka Mungkin Menanyakan Bagus Yang Mana Apakah Ini Atau Ini Malah Mereka Merujuk Produk Yang Diluar Dari Produk Dari Holding Itu Sendiri Jadi Ini Salah Satu Contoh Kecil Hal Yang Menurut Mungkin Bisa Dibilang Sepele Tapi Sebetulnya Ini Kan Harus Bisa Dikoreksi Jadi Untuk Indofarma Saya Setuju Dengan Katolik Saya Dan Memang Harus Ada Solusi Karena Expired 2023 Ini Menjadi Beban Saya Juga Tahu Keuangan Indofarma Dan Anak Perusahaan IG Di Bapak Kan IG Banyak Melakukan Restrukturisasi Kepada Lembaga-lembaga Keuangan Yang Lain Saya Rasa Ini Bisa Didorong Di Dalam Kesimpulan Rapat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Hussein Dari Anggota Sudah Saya Titip Beberapa Hal Saja Pertama Tentang Sisa Vaksin Yang 3,2 3,5 3,2 Juta Sebenarnya 3,2 Juta Itu Tidak Terlalu Besar Dibandingkan Dengan Penggunaan Yang Selama Ini Di Indonesia Indonesia Penudutnya Banyak Sekali Dan Kita Sudah Melakukan Vaksinasi Mungkin Sekarang Jumlahnya Mungkin Satu Miler Ada Dari Keseluruhan Total Vaksin Yang Disuntikkan Ke Penudut Indonesia Artinya 3,2 Juta Dan Sekarang Masih Ada Program Booster Juga Kenapa Masih Tersisa 3,2 Juta Dari Rapat Kita Yang Kemarin Kalau Berbayar Kita Minta Pemerintah Untuk Membayarkannya Sebagai Suntikan Gratis Tapi Pemerintah Yang Membayar Ke Bio Farma Harusnya Itu Yang Dulu Di Sama KPK Itu Tidak Belah Dicampur Jadi Yang Program Pemerintah Yang APBN Dengan VGR Itu Tidak Belah Dicampur Jadi Memang Perlu Solusi Kalau Memang VGR Bisa Jadi Bagian Dari Program Pemerintah Bagi Pben Mengaturan Segini Robah Lagi Ada Tembok Cina Jadi Konstrenya Itu Oke Nanti Kita Cari Solusinya Yang Kedua Tentang Inuki Inuki Ini Saya Jadi Kasian Sama Inuki Ini Wadah BUMN Yang Sangat Nolongso Seperti Inuki Kantornya Tidak Jelas Di Mana Harus Berkantor Di Gedung Brin Juga Tidak Diterima Ya Pak Di Kantor Brin Ganci Karyawannya Belum Terbayar Padahal Kalau Kita Bicara Tentang Teknologi Nuklir Ini Fungsinya Kedepan Sangat Luar Biasa Dan Sebenarnya Saya Sangat Bersyukur Ketika Inuki Ini Dicangkokkan Ke Salah Satu BUMN Persoalan Itu Dicangkokkan Ke BUMN Farmasi Itu Urusan Lain Mungkin Nanti Kompetensinya Saja Diperkuat Sesuai Dengan Holding Tetapi Penggunaannya Sebenarnya Sangat Banyak Teknologi Nuklir Bisa Digunakan Untuk Kecantikan Pengobatan Untuk Bahkan Pertanian Pengawetan Makanan Yang Sehat Yang Higienis Dan Sebagainya Artinya Pangsa Pasannya Sebenarnya Sangat Besar Dan Mohon Ini Tidak Disiasiakan Sudah Sekarang Tersiasiakan Nanti Arahnya Tidak Jelas Nanti Sangat Memberhatinkan Saya Berharap Bio Farmas Sebagai Holding Bisa Menyusun Arah Kedepan Inuki Mau Dikemanakan Sesuai Dengan Teman Tadi Apakah Mau Dikembangkan Seperti Apa Nanti Terserah Bio Farmas Tapi Yang Jelas Kemudian BUMN Pemerintah Sudah Menitipkan Inuki Ini Ke Bio Farmas Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Kemudian Tidak Sanggup Karena Sudah Perintah Kecuali Kalau Perintahnya Diubah Karena Sudah Diamanahkan Bapak Harus Rawat Ini Jangan Sampai Nanti Tidak Terawat Nanti Disiasiakan Nanti Apa Kata Dunia Ada BUMN Yang Sebenarnya Punya Bangsa Pasar Baik Kedepan Juga Utilisasinya Bisa Beran Karagam Tetapi Tidak Dikarap Secara Maksimal Itu Saja Dari Pemimpinan Silahkan Dijawab Secara Umum Saja Yang Tidak Ada Orang Tidak Usah Dijawab Nanti Dijawab Secara Tertulis Saja Terima kasih Bapak Pimpinan Bapak Ibu Anggota Jadi Kami akan Menjawab Dari Bapak Ibu Yang Hadir Saja Jadi Banyak Sudah Tidak Ada Baik Dari Pak Doni Ini Yang Tentang Inuki Jadi Inuki Ini Bergabung Kita 1 Juli 2022 Dengan Kondisi Sudah Seperti Itu Kita Coba Pelajar Permasalahannya Produksi Tidak Mungkin Karena Dia Tidak Belagi Masuk Ke Produksi Yang Dimiliki Oleh Batan Dalam Niblin Nah Karena Sudah Bagian Dari Anggota Kita Kita Berpikir Keras Mereka Memiliki Kompetensi Yang Langkah Banyak Dari Mereka Memiliki Sertifikasi Untuk Nukle Langkah Jadi Ada Solusi Yang Kami Tawarkan Ini Dalam Proses Rampu Hijau Sudah Dapat Dari Menteri BUMN 1 Memang Seperti Saya Sampaikan Tadi Bio Farman Mau Speed Of Bio Holding Nanti Fokus To Strategic Guidance Sementara Yang Operating Ini Dia Akan Menjadi Anak Perusahaan Dan Inoki Akan Menjadi Vehicle Untuk Itu Namanya Akan Berubah Untuk Kerewan-kerewan Yang Masih Memiliki Kompetensi Di Nukle Untuk Radio Farmaka Produk-produk Apa Masih Berbas Nukle Ini Kita Bikin Bisnis Baru Siklotron Tapi Sampai Kalau Di Runt Selama Ini Masing-masing Rumah Sakit Bikin Tidak Banyak Cuma Tiga Dan Mereka Boleh Melakukan Untuk Supply Internally Nah Kemudian Kita Bangun Dengan Industri Ini Kita Bisa Men-supply Beberapa Rumah Sakit Ini Pasarnya Sudah Ada Rumah Sakit Guam Captive Kita Jadi Masih Holding Sudah 72 Rumah Sakit Nanti Tugas Inoki Itu Men-supply Produk-produk Pengobatan Nukleir Ada Di list Kita Nah Ini Sudah Kita Akan Mulai Program Nidio 2003 Kalau Bapak Ibu Lihat Di Program RKAP Itu Sudah Ada Bisnis Klot Itu Menteri Akan Menggunakan Kompetensi Teman-teman Yang ada Di Inoki Jadi Remarknya Itu Dan Cukup Sizable Dengan Investasi Lebih kurang 100 200 Miliar Itu Dalam 5 Tahun Kita Sudah Bisa Balik Modal Dan Cukup Untuk Membesarkan Inoki Sambil Kita Mencari Peluang Untuk Pengobatan Berbasis Nuklir Lainnya Jadi Negara Mana Yang Terbesar Mempergunakan Nuklir Ini Di Industri Pengobatan Mereka Saya Tidak Tau Besar Tau Tidak Tapi Jepang Itu Sekalian Terliliran Jadi Saya Pernah Waktu Saya Masih Di Kimia Farma Dulu Kita Ketemu Dengan Salah Satu Perusahaan Radio Jofamaga Jepang Itu Skalanya Sudah Triliunan Tapi Emang Mereka Memiliki Kompetisi End to End Nah Di Kita Permasalahannya Alap Polisi Milik Negara Dan Tua Tua Mungkin Kalau Kata Pahir Itu Lebih Banyak Waktu Untuk Maintenance Diem Daripada Perproduksi Tidak Skalanya Ekonomis Lagi Sehingga Siklop Menjadi Alternatif Karena Emang Tidak Butuh Duit Tidak Butuh Area Besar Cukup Mata Pasegi Kok Kita Bisa Bikin Produksi Itu Gitu Pak Baik Ada Tambahan Begini Pak Saya Minta Supaya Itu Diperhentukan Secara Cermat Saja Pak Karena Kita Masuk Di Industri Nuklir Di bidang Kesehatan Itu Bagus Tapi Menurut Saya Mungkin Tidak Tidak Semudah Itu Karena Sebagai Contoh Kecil Variable Saja Dokter Yang Spesialis Nuklir Di Indonesia Karena Untuk Memoperasikan Hal-hal Sebut Dibutuhkan Bidang Bidang Spesialis Yang Terkait Dengan Hal Itu Setau Saya Mungkin Maksud Hitungan Hitungan Jari Itu Sebagai Contoh Kecil Jadi Saya Minta Bapak Saya Cermat Saya Minta Mungkin Semakin Pak Sarmuji Karena Ini Sudah Diserahkan Ketua Bapak 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 Harus Harus Bina Secara Baik Itu Terima kasih Pak Memang Setuju Jadi Waktu Kita Menyusun Sudi Kelekatannya Kita Jadi Captive Dulu Pak Itu Ada Di rumah Sekit BUMN Dan Di Berapa Rumah Sekit Sudah Ada Mereka Fasilitas Radio Farmaka Sebelum Nanti Kita Yang Swasta Dari Sistemologi Pun Kita Partnership Dengan Satu Supplier Mereka Sudah Berpengalaman Sudah Proven Di Singapura Sudah 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 Bisnis Yang Kita Tidak Tau Sama Sekali Jadi Kita Menggunakan Konsultan Yang Mengerti Di Industri Nanti Ini Lagi Proses Sudah Masuk RKP Kami Tapi Untuk Kelayakannya Masih Kita Butuhkan Nanti Untuk Menyelap Profol Dari Komisaris Itu Menjawab Pertanyaan Teman-teman Yang Lain Bapak Ibu Yang Lain Untuk Inuki Dan Untuk Jadi Pengantian Produksi Indofek Itu Karena Kita Menunggu Sebenarnya Kepastian 2023 Ini Berapa Pemerintah Butuh Karena Once Kita Produksi Butuh Expire Jalan Jadi Kita Mereka Mengetikan Untuk Selamanya Kita Masih Memiliki Bahan Baku Untuk 15 Juta Dosis Yang Sudah Kita Kirim Produksi Jadi 5 Juta Sudah Kita Kirim Desember Kemarin Ke Pemerintah Sekarang Kita Menunggu Kepastian Pemerintah Butuh nya Berapa Kapan Sehingga Kita Lanjutkan Lagi Produksinya Jadi Maksud Saya Kan Sekarang Ini Kita Sudah Nggak Ini Lagi Pak PPKM Kita Udah Nggak Lagi Terus Kita Juga Nggak Dilihat Periksa Periksa Lagi Vaksin Persatu Kedua Ketiga Segala Macem Ketika Kita Traveling Nah Bahan Baku Yang Bapak Miliki Untuk Produksi Yang Bapak Katakan Banyak Kedepan Ini Selain Daripada Produksi Vaksin Ini Untuk Covid Ini Bisa Dipergunakan Untuk Yang Lain Nggak Karena Saya Membayangkan Bapak Katakan Punya Stok Yang Begitu Besar Kalau Misalnya Tidak Ada Order Lagi Dari Kemen Cash And What You Gonna Do Sebenarnya Bahan Bakude Yang Kita Impor Cuma Satu CPG Itu Belinya Tidak Banyak Sesuai Dengan Kebutuhan Sebenarnya Jadi Kami Masih Kita Juga Lakukan Meeting Dengan Kementerian Kesehatan Jadi Untuk Vaksin Masih Belanjut Booster Untuk Remaja Dan Lansia Nah Kita Sudah Dapat EUA Untuk Primer Lansia Dan Booster Untuk Remaja Kita Akan Segera Dapat Primer Dan Booster Jadi Masih Punya Potensi Sebenarnya Tinggal Masalah Volumenya Berapa Tapi In Case In Case Selesai Masih Ada Bahan Baku CVG Itu kan Ajufan Yang Banyak Digunakan Jenis Vaksin Lain Jadi Masih Bisa Ya Artinya Mungkin Lihat Ini Vaksin Yang Mana Kalau Yang Vaksin Yang Kategori Jenerik Terlampau Mahal Nanti HPP Tapi Maksudnya Dari Sisi Bahan Baku Kami Tidak Terlampau Terlampau Khawatir Tapi Kita Fokuskan Untuk Indovac Dulu Awalnya Yang Tuju Untuk Indovac Itu Buat Kita Kemudian Makerser Di rumah Sakit BUMN Pemerintah Saya pikir Ini juga Dilewat Kimia Pharma Itu Juga Ada Inisiatif Yang Kita Lakukan Karena Rumah Sakit BUMN Seperti Sampaikan Tadi Kalau Memang Kita Jadi Masuk Sebagai Membentuk Healthcare BUMN Itu Mungkin Maskit BUMN Akan Segera Bergabung Itu Mungkin Makerser Pasti Dada Naik Pemerintah Nanti Bisa Tambahkan Ada Mencana Pemerintah Untuk Masih Vertical Dimana Layanan Untuk Farmasinya Nanti Disupport Dari kami Dari Kimia Pharma Apotip Kemudian Vaksin Yang dibutuhkan Masih Implant Benar Makanya Kami Tadi Sampaikan Bahwa Kita Lagi Lakukan Semacam Agreement Dengan Pemilik Teknologi Pemilik Produk Seperti MSD MSD Itu Perusahaan Amerika Terbesar Untuk SPV Dan Dia Baru Pertama Kalinya Mau Melakukan Kerjasama Teknologi Partnership Dengan Bio Pharma Sebelumnya Gak pernah Melakukan Dengan Belahan Negara Manapun Nah Pola Ini Yang kami Lakukan Nanti Untuk Vaksin Lain Seperti VCV Yang Tadi Bu Sampaikan Jadi Emang Kita Kena Ketinggalan Kalau Kita Develop Sendiri Mungkin Butuh Waktu 10 Nomor Sampai Kita Kena Ditransfer Nanti Mereka Disini Nanti Kita Produksi Dan Nanti Ada Peluang Kita Untuk Juga Tidak Untuk Indonesia Tapi Juga Untuk Export Kemudian Model Bisnis KSO Saya Pikir Pak David Sudah Menjelaskan Juga Tadi Kita Sudah Mulai Untuk Pembeli Property Unlocking Business Nanti Pak David Saya Sampaikan Metting Untuk Enough Sebenarnya Sudah Dihir Bu Evita Kedepannya Itu Dia Kita Untuk Fokus Kmedical Di Herbal Cuma Sekarang Kan Dia Masih Punya Yang Pharma Jadi Sampai Habis NDA Biarlah Mereka Punya Cashflow Sementara Untuk Mengisi Kompetensi Di sisi Medical Device Dan Herbal Tapi Nanti Emang Akan Fokus Karena Untuk Farmasi Kimia Pharma Akan Lebih Efisien Dari Si Produksi Dan Teknologinya Juga Lebih Update Pak Andre Tidak Ada Bu Nefi Tertulis Saja Pak Doni Dibangun Jadi Modus Mesis Depaskan Pandemik Satu Emang Kita Tetap Bio Pharma Ini kan Bu Mene Ini kan Farmasi Kita Punya Dua Fungsi Pak Ya Satu Sebagai Development Satu Memang To Creating Value Nah Selama Pandemik Dan Sampai Pemerintah Tetap Nganggap Sebagai Bagian Dari Tanggungnya Pemerintah Kita Tetap Pekan Support Yang Fungsi Pertama Pasing Program Itu Semuanya Ini Tapi Untuk Kedepannya Kita Juga Mulai Masuk Kedua Yang Ketika Value Makanya Kami Membangun Presas Baru Yang Dindut Tidak Kita Untuk Membangun Podak Yang Lebih Ketika Hanya Bergantung Pada Vaksin Kita Juga Masuk Kepada Produk Pengobatan Terapetik Berbasis By Teknologi Karena Pengalaman Kita Seperti Pandemik Saja Produk Seperti Tempra Gamara Ska Produk Yang Impor Semua Gelombang Kedua Kita Butuh Obat Itu Harga Yang Cuma 2,5 Juta Jadi 20 Juta Kita Tidak Mau Terjadi Lagi Sehingga Kami Masuk Ke Perproduk Basis Dengan Membangun Presas Baru Jadi Kita Ada Di Pabrik Itu Adalah Kapasitas Produksi Yang Kita Fokuskan Untuk Produk Program Pemerintah Dan WHO Pabrik Baru Yang Kita Bangun Nanti Di Kerawang Itu Untuk Menyasar Produk Baru Tidak Hanya Indonesia Tapi Juga Untuk Go Global Sehingga Standarnya Memang kita Bikin Standar Tertinggi Sehingga Kita Bisa Lebih Gampang Masuk Dan Kita Tidak Hanya Bikin Vaksin Tapi Kita Fokus Ke Produk Berbasis By Teknologi Lain Pak Itu Model Kita Kembangkan Dan Kita Tidak Sendirian Kita Lakukan Kerjasama Dengan Pemeng Besar Kami Sudah Bicara Yang Sudah Jadi Itu Dengan MSD Amerika Kita Juga Bicara Dengan Bayu Entech Yang Jerman Yang Kemarin Vaksin Yang Pfizer Itu Dan Juga Beberapa Lembaga Lembaga Peneliti Yang Reputable Lainnya Di Belahan Dunia Terima Dari Eropa Amerika Dan Cina Ijin Bimina Dikit Ngingatkan Pak Pasir Ini Tidak Boleh Juga Hanya Konsen Ke Vaksin Apa Yang Terjadi Pada Masyarakat Indonesia Dan Dunia Apa Yang Dibutuhkan Bagi Kesehatan Mereka Apakah Obat Imun Ataukah Obat Kuat Misalnya Seperti Piagra Nah Itu Apa Itu Yang Bapak Ciptakan Kan Sekarang Saja Saya Pernah Dengar Dari Teman Siapa Nanya Beli Piagra Aja Pak Reset Pak Nah Itu Harus Dibuka Itu Siklus Apa Itu Birokrasi Itu Mana Laku Badi Kimiapar Mapa Kalau Beli Biagra Jepke Reset Nah Itu Pimpinan Salah Contoh Jadi Bapak Harus Inovasi Inovasi Yang Apa Yang Dibutuhkan Orang Pak Dulu Vaksin Pak Sekarang Tidak Lagi Atau Cuman Masker Dibutuhkan Itu Harus Bapak Ada Inovasinya Nah Itu Saya Ingin Ingatkan Pak Basir Jangan Nanti Menurun Pak Bapak Udah Turun 64% Minus Ya Tapi Kalau Kita Pernahkan 2020 Dimana Vaksin Yang Non Covid Dan 2002 Masih Naik Vaksin Itu Tidak Pernah Tergantikan Pak Sebagai Pencegahan Tapi Seperti Saya Sampaikan Tadi Kami Juga Masuk Kepada Produk Bioteknologi Lainnya Pak Seperti Untuk Imono Untuk Kenaikan Antibody Kita Punya Dulu Kenal IVIG Itu Juga Kami Lagi Kembangkan Di Produksi Yang Baru Obat Pengamatan Kanker Baru Biosimilar Itu Juga Kami 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 Nangkap Message Memang Kita Harus Berinovasi Karena Kita Tidak Mungkin Hanya Mengadakan Poda Poda Resisting Pak Ketua Ini Mengenai Kerbal Kan Kita Tau Kalau Kita Ke Korea Pasti Kita Cari Ginseng Kita Australia Kita Cari Ginkgo Biroba Sekarang Ke Indonesia Cari Apa Ini Mesti Di Apa Yang Ada Di Indonesia Tidak Ada Di Negara Lain Bahan Bakunya Saya Katakan Pak Ini Harus Dipikirkan Pak Kalau Korea Punya Ginkgo Punya Apa Namanya Ginseng Kita Punya Apa Ini Maksud saya Jadi Bikin Sesuatu Yang Memang Only us Yang Punya Orang Datang Kesini Cari Itu Gitu Pak Itu Maksud saya Message Nya Ketang Pak Dari Pak Rudi Dan Vitar Setuju Pak Setuju Pak Saya Setuju Jadi Sebenarnya Roadmap Masing-masing Tidak Punya Bu Di Farma Sudah Punya Roadmap Untuk Inovasi Produk Herbal Dipersingat Pak Lanjut TGSL Pak Rudi Tadi Tertulis Kami Sampaikan Pak Arya Mana Saja Tertulis 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 Liabilitis 2001 Menturun Karena Pembayaran Kita Kan Jangka Panjang Semua Utang Kita Utang 2021 Pembayaran Dari Pemerintah Langsung Kita Bayar Kita Maksimum Satu Tahun Kena Pembelian Vaksin Ekuitas Ya Itu Akumulasi Tahunan 22 Triliun Tidak Hanya Setahun Dua Tahun Tapi Sejak Biofarma Mulai Punya Buku Laporan Drogi Laba Itu Dicatatkan Jadi Itu Akumulasi Dari Selama Biofarma Beroperasi Interest Bering Itu Naik Karena Pembayaran Bunga Utang Muncul 2021 Ya Bebannya Kan Muncul Muncul 2022 Sehingga Ada Kenaikan Tapi Dari Sisi Total Utang Juga Turun Karena Duga Dilakukan Pembayaran Setiap Kita Mendapat Pembayaran Dari Kementerian Kesehatan Jadi Begitu Pak Ya Kadang-kadang Gini Pak Bunga Utang Itu Kan Ada Gels Period Kita Hutang Katakanlah 2021 Mungkin Pembayaran Bunganya Mungkin Baru Mulai 2022 Seperti Itu Jadi Ada Fleksibilitas Yang kita Dapatkan Dari Lembaga Keuangan Jadi Tidak Langsung Hutang Hari ini Besok Bayar Bunga Seperti Itu Ada Gels Period Apakah Itu Dalam Untuk Bulan Atau Untuk Tahun Itu Kita Negosiasikan Persekitaran Mendapatkan Masilitas Dari Mereka Pak Hussein Sudah Tidak Ada Pak Sarmuji Yang kami Sampaikan Tadi Pak Sisa PGR Kita Tidak Bisa Jual Pak Tidak Boleh Lewat Perusahaan Pak Kita Jual Ke Individu Tapi Tidak Cari Solusinya Pak 350 Milyar Nanti Menguapsias Ya Itu Cadang Tidak Inuk Kedepan Sudah Kami Jelaskan Tadi Yang lain Mungkin Kalau ada Teman-teman Memenambahkan Kalau Mesti Ada Kalau Nanti Kami Akan Sampaikan Tertulis Demikian Bapak Baik Bapak Ibu-ibu Yang saya Hormati Dengan Peranggapan Dari Pak Dirut Pak Honest Basir Tadi Kita Akan Bacakan Kesimpulan Rapat Pada Hari Ini Satu Komisi 6 DPRRi Menerima Penjelasan Dari PT Bio Farma Persero PT Kimia Farma TPK PT Indofarma TPK Dan PT Industri Nukle Indonesia Inuki Terkait Pengembangan Kinerja Perusahaan Dan Holding BUMN Farmasi Setuju ya Dua Komisi 6 DPRRi Mengusulkan Untuk Adanya Rapat Gabungan Komisi 6 DPRRi Dengan Komisi 9 Dan Komisi 3 Dengan Mengundang PT Bio Farma Persero Dan Kementerian Kesehatan RI Untuk Memerah Sisa Vaksin Gotong Orang Sino Farm Sejumlah 3,2 Juta Dosis Yang Kada Luasa Pada Tahun 2023 Ini Tambahin Kementerian BUMN Karena Kementerian BUMN Setuju ya Ijin Pak Ini Uang 350 Milyar Jangan Sampai Menguap Mohon Mohon Obat Mungkin Bisa Dijentum Juga Obat Juga Ya Oh Ada Sisa Obat Juga Sisa Obat Sisa Obat Ini Uang Menguap Nanti Kalau Enggak Diselesaikan Ini Makasih Pak Tiga Komisi 6 DPRRI Meminta PT Bio Pharma Persero PT Kimia Pharma TBK PT Indo Pharma TBK PT Industri Nukle Indonesia Untuk Terus Berupaya Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Berbagai Layanan Kesehatan Khususnya Untuk Masyarakat Menengah Kebawah Ini Sampai Ke Daerah Ini Seperti Usulannya Bu Evita Leri 4 Komisi 6 DPRRI Meminta PT Bio Pharma Persero PT Kimia Pharma TBK PT Indo Pharma TBK Dan PT Industri Nukleer Indonesia Agar Memperhatikan Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan TKDN Dalam Industri Farmasi Serta Terus Melakukan Inovasi Teknologi Farmasi Demi Mencapai Kemandirian Bahan Baku Industri Farmasi Nasional Bu Evita Ada Tambahan Cukup Cukup Ya 5 Komisi 6 DPRRI Meminta PT Bio Pharma Persero PT Kimia Pharma TBK PT Indo Pharma TBK Dan PT Industri Nukleer Indonesia Untuk Melakukan Penataan Strategik Roadmap Dengan Mengedepankan Sinergisitas Antara Perusahaan Problem Informasi Dan Merangka Memperluas Market Share Secara Nasional Regional Maupun Global Serta Meningkatkan Efisiensi Dan Kinerja Perusahaan Hingga Pendapatan Negara Ya Silahkan Jadi Tadi kan Ini Saya mengusulkan Tapi Sinergisitas Itu Tidak Hanya Sesama BUMN Saja Tapi Dengan Instansi Pemerintah Dengan Ini Yang Saya Katakan Stakeholders Oke Tambahkan Stakeholders Yang Terkait Tambahkan Stakeholders Terkait Setuju Ya 6 Komisi 6 DPR RI Meminta Agar PT Bio Farma Persero Sebagai Holding BUMN Farmasi Memperhatikan Keperlanjutan Dan Keperlangsungan Serta Memperjelas Arah Pengembangan PT Industri Nukle Indonesia Sebagai Sebuah Perusahaan BUMN Farmasi Setuju Ya Tujuh Komisi 6 DPR RI Memberikan Waktu Pada PT Bio Farma PT Kimia Farma PT Indo Farma Dan PT Industri Nukle Indonesia Untuk Memberikan Jawaban Tertulis Dalam Waktu Paling Lama 10 Hari Kerja Atas Pertanyaan Anggota Komisi 6 DPR RI Pak Durut Masih ada Yang perlu Sampaikan Terima kasih Bapak Ibu Anggota Pertama Kami Terima kasih Atas Semua Dukungan Dari Komisi 6 Terhadap Holding Farmasi Dan Kami Berkomitmen Untuk Memberikan Untuk Melakukan Transformasi Tidak Hanya Untuk Penyihatan Perusahaan Dan Anggota Tapi Juga Untuk Memberikan Secara Nilai Kesehatan Bagi Masyak Terima kasih Atas Gupan Diberikan Pada Kami Baik Terima kasih Atas Gadaan Pak Durut Seluruh Anak Perusahaan Dengan Demikian Rapat Ini Bisa Saya Nyatakan Ditutup Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima kasih Rambut 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 Itu Biar Farma Suruh Buat Obat Biar Lebih Yakin Farnas Ini Obat Penumbuh Rambut Jadi Karena Rambut Panis Ditumbuh Rambut Saya Terus 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 Terus